dan juga selaku narasumber utama untuk webinar kita pada pagi hari ini yang saya hormati Bapak Nurse Fitra Jayadi, MQAP sebagai narasumber juga untuk webinar kita hari ini dan juga semua teman-teman panitia, teman-teman peserta yang kita berkumpulkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua narasumber, teman-teman panitia dan juga teman-teman peserta yang pagi hari ini sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara webinar kami yaitu webinar tentang Traumatology and Emergency Management Nursing in Skillset in Traumatic Brain Injury the role of nurse jadi webinar kami hari ini membahas tentang manajemen pada kasus brain injury bagaimana peran perawat kita di pre-hospital yang nanti akan dikulpas tuntas oleh Pak Nurse Hula Srianto dan juga nanti bagaimana peran kita selama di hospital yang nanti akan dikulpas tuntas juga oleh Bapak Nurse Fitra Jayadi nah, besar harapan kami webinar kami ini memang adalah webinar pertama dari kami sekalian kami memperkenalkan lembaga pelatihan kami Royal Medic Nusantara kepada teman-teman sekalian mudah-mudahan di event pertama kami ini kita menjadi acara yang bermanfaat ke teman-teman semua khususnya di dalam pengembangan ilmu keperawatan teman-teman dan semoga ini bukan menjadi event satu-satunya mudah-mudahan juga ke depannya kami bisa mengandalkan baik itu tentang webinar keperawatan ataupun mungkin nanti pelatihan-pelatihan keperawatan ke depannya disini saya mewakili dari Royal Medic Nusantara sebagai ketua bidang pelatihan dan juga teman-teman saya yang lain juga menjadi panitia dalam webinar pagi hari ini mudah-mudahan webinarnya berjalan dengan lancar kondusif sehingga apa yang disampaikan oleh para narasumber bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua saya kira karena untuk efektif waktu cukup dari saya mewakili kepada teman-teman semua di Royal Medic Nusantara akhir kata dari saya wabillahi taufiq wa lhidaewa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Irfan telah memberikan sedikit asambutan untuk kegiatan kita untuk mengolah kegiatan kita pada hari ini sekilas juga bahwa mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Irfan dan teman-teman semua itu bisa terlaksana dengan baik dengan tujuan yang sama kita semua ingin mengembangkan profesi keperawatan agar maju dan lebih baik lagi ke depannya oke selanjutnya oke selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator kita pada hari ini dimana kebetulan memang sama moderator kita pada hari ini adalah Bapak Muhammad Irfan Firdaus beliau akan memandu memandu jalan yang diskusi dan juga penyampaian materi kepada Bapak Muhammad Irfan Firdaus silahkan di take over Pak Irfan terima kasih Pak Harian oke silahkan selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua kita akan memasuki materi yang pertama dari webinar kita hari ini ya yang akan dibawakan oleh Pak Narsula Srianto sebelumnya boleh dibantu untuk share screen sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu untuk kurikulum kita dari Pak Narsula Srianto S.K.M.K.P. SPKMB beliau lahir di Madiun tanggal 12 Januari tahun 1970 beliau sampai saat ini sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati beliau bekerja di Rumah Sakit Fatmawati sudah puluhan tahun mulai dari perawat pelaksanaan sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai koordinator pelayanan IRNA GPS RSUP Fatmawati Jakarta untuk saat ini beliau tinggal di Gang Rawalintah RT2 RW1 nomor 53 di Pengasingan Kecamatan Sawangan Depok Jawa Barat Oke boleh digeser Untuk RWYT Pendidikan beliau menamatkan pendidikan dasar di SDN Luworo 1 lulus tahun 1983 untuk sekolah menengah atas beliau lulus tahun 1986 dari SMPN 1 Pilang Kenceng dan untuk sekolah menengah atas beliau lulus tahun 1989 dari SMA N1 Caruban untuk program kuliah beliau menamatkan Akademi Keperawatan ACV Bekasi lulus tahun 1993 lulus Sarjana Keperawatan S1 dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia lulus tahun 2003 untuk program profesi atau NERS lulus tahun 2004 dari FIKUI juga untuk program Magister Keperawatan lulus tahun 2011 dari Fakultas Ilmu Keperawatan sampai dengan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah juga beliau melanjutkan dan meluluskan di Fakultas Ilmu Keperawatan lulus tahun 2012 dengan Peminatan Neprologi Sudah di Admin Sipi 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 Sama Perawatan Mohon maaf ada yang belum di mute untuk pengalaman beliau sebagai staff pelaksana perawatan ruang bedah Rumah Sakit Islam Cempaka Putih pada tahun 1993 sampai dengan 1994 lalu staff pelaksana perawatan ruang bedah Ortopedi RSUP Fatmawati tahun 1994 sampai dengan 1996. Staff pelaksana perawatan ruang tawad rehabilitasi medik RSUP Fatmawati sampai dengan tahun 2001. Staff pelaksana perawatan unit emergensi RSUP Fatmawati tahun 2004 sampai dengan tahun 2005. Kepala ruang unit emergensi RSUP Fatmawati Juni 2005 sampai dengan 2006. Supervisor Keperawatan Instalasi Rawat Darurat dan Unit Hemodialisa RSUP Fatmawati sampai dengan tahun 2008. Dan pernah menjabat juga sebagai Ketua Subkomitem untuk Profesi Keperawatan Komitem Keperawatan RSUP Fatmawati 1 Mei 2017 sampai dengan 2019. Sebagai koordinator pelayanan instalasi gedung Profesor Dr. Sularto RSUP Fatmawati Juli 2019 sampai dengan 16 Februari tahun 2022. Dan yang terakhir sebagai Wakil Instalasi Rawat Budah dan Rehabilitasi RSUP Fatmawati dari tahun 2022 dari Februari ya, 16 Februari 2022 sampai dengan saat ini. Untuk pengalaman organisasi, beliau juga aktif di PPNI ya, mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2012. Beliau menjabat sebagai pengurus PPNI Komisariat RSUP Fatmawati. Pernah menjabat sebagai Ketua PPNI Komisariat RSUP Fatmawati dari tahun 2012 sampai dengan saat ini. Pengurus PPNI juga di daerah tingkat 2 Jakarta Selatan bidang pengembangan dan dikelat tahun 2008 sampai dengan 2012. Lalu pernah menjabat sebagai pengurus awalnya di HIPGABI, Himpunan Perawat-Gawat Darurat dan Bencana Indonesia bidang pelayanan tahun 2008 sampai dengan 2013. Sekretaris Umum DPP HIPGABI dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Ketua Umum DPP HIPGABI tahun 2018 sampai dengan saat ini, masih aktif sebagai Ketua Umum. Sebagai Sekretaris Umum PPNI Komisariat RSUP Fatmawati di Indonesia tahun 2018 sampai dengan saat ini. Saya kira sudah cukup untuk penyampaian CV dari Pak Nersulah Srianto. CV-nya sangat luar biasa mulai dari pengalaman berorganisasi sampai dengan pengalaman di PPNI dan juga riwayat pekerjaan beliau di Rumah Satif Fatmawati sampai kemudian. Kepada Bapak Nersulah Srianto, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih, Bang Irfan Pirdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijin suara saya jelas terdengar di PC teman-teman. Sudah, Pak. Sudah, ya? Sudah, Pak. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat buat teman-teman pengelola lembaga diklat Royal Medic Nusantara. Ini menambah deretan penyelenggara diklat di Indonesia terkait bagaimana pengembangan, penguatan, skill, kompetensi teman-teman perawat. Sekali lagi, selamat bersinergi dengan PPNI, bersinergi dengan ikatan himpunan untuk memberikan peningkatan pengetahuan, baik melalui seminar, workshop, maupun kediklatan yang diselenggarakan oleh Royal Medic Nusantara. Tadi disampaikan, ini adalah kegiatan pertama. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi awal pergerakan dari Royal Medic Nusantara dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kompetensi, sehingga pelayanan yang diberikan oleh teman-teman di pelayanan baik di pre-hospital maupun di intra-hospital lebih profesional lagi. Yang kedua, selamat menjalankan ibadah puasa bagi sejawat semuanya yang hari ini menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita bisa melewatin minggu terakhir di ibadah puasa ini dan kita meraih kemenangan nanti di lebaran. Sebelumnya, saya ucapkan juga terima kasih kepada sekena pimpinan Royal Medic Nusantara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman terkait penata laksanaan pada traumatic brain injury atau yang kita kenal kalau kita di pelayanan adalah jidra kepala. Nah, izin slide saya sudah terlihat di visi teman-teman. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah dikenalkan oleh Bang Irvan Firdaus. Kebetulan Bang Irvan ini juga salah satu dari pengurus di DPP Hibgabi. Mudah-mudahan nanti di kegiatan-kegiatan ke depan bisa bersinergi lebih intens dengan para atau ikatan himpunan yang ada di PPNI. Amin. Tema yang dipercayakan kepada saya adalah bagaimana penata laksanaan traumatic brain injury atau kita sering menyebutnya TBI atau teman-teman di waktu dulu di perkulian pernah mengatakan dengan ini adalah jidra kepala. Tadi sudah disampaikan oleh, dikenalkan oleh Bang Irvan. Kurikulum Viti saya, saya kenalkan. Saya Apalas Rianto. Sehari-hari saya ada di Rumah Sakit Padmawati. Di Padmawati mulai tahun berapa ya? 1993-1994. Perawat ya mulai dari staf pelaksana sampai sekarang dipercaya untuk mengelola di manajemen di gedung Prof. Sularto. Banyak suka-dukanya tetapi alhamdulillah banyak sukanya menjadi perawat itu. Jadi teman-teman yang sedang sekarang mengikuti pendidikan, tidak usah takut, tidak usah cemas. Profesi perawat adalah profesi yang membanggakan untuk kita karena kita bisa membantu masyarakat, membantu handetolan, membantu keluarga kita untuk mendapatkan pelayanan yang baik ketika mengalami suatu masalah di kesehatan dalam hal ini, kesakitan. Saya sedikit memberikan ilustrasi bagaimana cedera kepala atau traumatic brain injury, karena ketika kita sudah memahami mekanisme trauma ataupun mekanisme cedera pada traumatic brain injury atau cedera kepala, tentunya kita akan bisa memberikan pelayanan yang terbaik mulai dari di pre-hospital maupun nanti sampai dengan pasien itu dirujuk, dibawa ke intra-hospital tentunya dengan transportasi, evakuasi, dan stabilisasi yang memadai. Sehingga ketika kita mendapatkan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di pre-hospital, ketika kita melakukan pertolongan, merupakan pertolongan yang adekuat. Bukan terjadi kecelakaan pada pertolongan pertama. Idealnya kan pertolongan pertama pada kecelakaan. Jangan sampai justru terjadi kebalikannya. Terjadi kecelakaan pada pertolongan pertama. Kenapa? Karena tidak memahami mekanisme trauma, tidak memahami pengkajian atau primary survey ketika kita mendapatkan kasus-kasus multiple trauma. Ini saya minta sejawat semuanya untuk... Suaranya hilang. Iya, Bang? Suara... Suara saya hilang. Oke, sudah. Oke. Ini mohon diperhatikan, ada sedikit video gambaran bagaimana mekanisme trauma, traumatic brain injury, yang tentunya juga bisa menimbulkan cedera berikutnya, yaitu spinal cord injury. Mudah-mudahan gambarnya running-nya bagus ini. Sinyaknya mudah-mudahan bagus lang, Irvan. Make that. Tidak bisa tampil, Bang, ya? PONIGEN belum, Pak. Iya, belum, Pak. Oh, belum. Sebentar-sebentar. Jadi hilang ini. Terima kasih. 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 ke Gawat Darwatan di Preh Hospital dengan sigap beberapa menit langsung hadir. Teman-teman bisa bayangkan kalau itu terjadi di kita. Ketika kita hubungi tim kesehatan, sekali telepon langsung datang. Tidak sampai 5 menit. Jangan sampai kita kalah ordernya sama GoFood. Jangan sampai kalah ordernya dengan KFC. Lalu kita telepon KFC itu 15 menit datang. Tapi kalau telepon tim kesehatan yang ada di Preh Hospital kok lama banget. Mudah-mudahan ini semakin hari semakin baik perubahannya bagaimana penata laksanaan penanganan tim kesehatan di Preh Hospital dalam merespon kondisi-kondisi ke Gawat Darwatan yang terjadi di sekeliling kita. Yang keempat adalah bisa juga kita lihat tadi adalah bagaimana keterampilan, kecekatan dari tim kesehatan, tadi kalau enggak salah itu timnya Royal Medic Nusantara yang hadir di bawah pimpinan Bang Irvan hadir di sana memberikan pertolongan dengan skill kompetensi dan sarana-prasarana yang betul-betul mumpunin. bagaimana ambulan dengan standar ambulan. Tidak hanya sekedar mobil putih yang dicet ditulisin ambulance. Sekarang kan banyak ya mobil putih dicet tulisannya ambulance. Isinya apa? Dalam cuma ada berankar doang. Sarana-prasarana pertolongan kesehatannya enggak ada. Belum lagi keterampilan GM-nya di ambulan itu sendiri dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola bagi sejauh-jauh yang memberikan pelayanan terkait dengan evakuasi transportasi pasien dalam kondisi gawat dorat. Mohon diperhatikan sarana-prasarana transportasi alat pendukung kesiap siagaan dalam pemberian pertolongan pasien-pasien di rumah. Kenapa? Karena ketika pertolongan pre-hospitalnya adekuat nanti dikelola oleh Bang Fitra Jayadi di IGD-nya Al-Kamdula juga adekuat juga. Di pre-hospitalnya di Triase kategorinya merah yang mawa ambulanya bagus sarana transportasinya bagus timnya adekuat segilnya mumpunin sampai di IGD-nya Bang Fitra Jayadi di Triase Al-Kamdula labelnya jadi gini. itu berarti selamat transportasi evakuasi dan pelayanan transportasi evakuasinya oleh tim ambulannya cukup bagus. Yang tadinya pasien GEC-S-nya di pre-hospital mungkin 10 sampai IGD-nya Bang Fitra Jayadi bagus 12 ini adalah salah satu hasil dari pelayanan pre-hospital yang bagus ketika kita mendapatkan pengalaman yang baik ketika melakukan pelayanan pre-hospital kalau kita merujuk pada beberapa kasus trauma bahwa kasus trauma ini merupakan penyebab kematian utama di seluruh dunia di Amerika Serikat sendiri ini mencapai kasus 1.500.000 di setiap tahunnya dan di Indonesia saat ini kejadiannya hampir 100.000 per tahunnya 10%-nya meninggal sebelum tiba di rumah sakit bisa di tempat kejadian inilah pentingnya kita bagaimana meningkatkan skill kompetensi pengetahuan agar pasien-pasien yang kita lakukan penata laksanaan di pre-hospital ini betul-betul berhasil guna dan berdaya guna sehingga bisa kita turunkan angka meninggal sebelum tiba di rumah sakit menjadi lebih kecil sebagian besar 80% mengalami cidra kepala ringan 10% cidra kepala sendang dan 10%-nya adalah cidra kepala berat dan ini merupakan tantangan tersendiri bagaimana pada pasien-pasien yang mengalami trauma kepala ini bisa kita lakukan manajemen dengan baik di pre-hospital sehingga pasien bisa life-saving selama dalam perjalanan transportasi evakuasi ke rumah sakit rujukan kalau kita kembali pada pengertian cidra kepala adalah suatu trauma yang mengenai kulit kepala tulang tenkora atau otak yang terjadi sebagai akibat injuri traumanya itu bisa langsung maupun tidak langsung di beginner sendiri dikatakan bahwa trauma kepala adalah trauma yang mengenai kulit kepala tengkora ataupun otak yang disebabkan oleh trauma tumpul maupun trauma tembus hal inilah yang tentunya harus menjadi perhatian kita bagaimana kita melakukan manajemen pada kasus-kasus trauma kepala baik yang sifatnya trauma tengkul maupun trauma tembus trauma tembus biasanya disebabkan oleh trauma benda tajam kalau trauma tumpul biasanya oleh benda yang tumpul juga tidak tajam pada kasus-kasus trauma benda tajam ini bisa menyebabkan sidra setempat atau juga bisa menimbulkan sidra lokal dan kerusakan ini bisa meliputi kontusio serebral hematum serebral kerusakan otak sekunder biasanya disebabkan oleh perluasan lesi atau pergeseran otak karena herniasi karena hernia karena ada peningkatan tekanan intrakranial sebagai dampak dari pecahnya pembuluh darah di dalam rongga tengkorak itu sendiri sedangkan trauma yang disebabkan oleh benda pungkul ini biasanya menyebabkan kerusakan yang menyebar secara luas biasanya terjadi dalam empat bentuk yaitu sidra akson kerusakan otak hipoksia kekurangan oksigen pembengkakan otak ini bisa menyebar karena tadi ada peningkatan tekanan intrakranial juga bisa juga terjadi perdarahan dampaknya apa dampaknya bisa menyebabkan pasien terjadi penurunan kesadaran sampai jatuh dalam kondisi koma kalau kita melihat mekanisme di video tadi bahwa sidra kepala bisa diakibatkan oleh kondisi pergerakan energi kinetik energi kinetik yaitu energi jerak ketika kita sedang berkendara ketika energi kinetik tadi bergerak ketika dia berhenti mendadak maka hukum kekekalan energi masih berlaku orang yang di dalamnya kalau mobilnya kecepatannya 120 km per jam ketika dia mengerai mendadak atau menabrak sesuatu maka orang yang di dalamnya masih mempunyai kecepatan 120 km per jam dampaknya apa dampaknya orang atau penumpang atau sopir yang ada di dalam mobil tadi maka akan terbentur obyek yang ada di depannya kalau sopir biasanya dashboard kaca kalau ekstrimitas bawahnya bisa kena kopling bisa kena gas pedal dan lain sebagainya habis mentok sisi depan dia akan terplanting ke belakang ada hiperpleksi hiper ekstensi kalau kita lihat tadi juga gambaran perputaran mobil juga bisa menyebabkan penumpang mengalami pergeseran yang tadinya depan belakang dia bisa samping kiri samping kanan dan tentunya ini sangat beresiko selain cedera kepala traumatic brain injury juga bisa terjadi spinal cord injury terutama pada tulang cervical dan turakolumbar pada kasus tadi paling banyak yang terjadi adalah sidera cervical untuk spinal cord injury kalau kita perhatikan gambar ini untuk traumatic brain injury sendiri akan terjadi benturan otak dengan tulang tengkorak dampak dampaknya bisa terjadi perdarahan di otak bagian depan bagian belakang bisa juga samping kiri samping kanan pada proses mekanisme trauma seperti ini tidak tertutup kemungkinan juga kalau kita perhatikan bagaimana pergerakan hiperpleksi hiperextensi ini bisa menimbulkan spinal cord injury SCI sidera tulang cervical untuk di darah cervicalnya kalau tadi dia tidak menggunakan septibel disini tidak menggunakan septibel maka bisa juga mekanisme trauma seperti ini bisa terjadi trauma torak trauma abdomen kalau tidak menggunakan septibel ekstremitas bawah bisa bentur dashboard dan ini bisa terjadi trauma muskuloskeletal nah inilah dampak multiple trauma yang bisa terjadi pada kasus kecelakaan lalu lintas dampaknya tentunya sangat tergantung dari safety kita berkendara selagi kita menggunakan safety belt ada airbagnya di mobil kecepatannya tidak terlalu kencang maka efek trauma juga semakin kecil semakin kencang kecepatan maka efek traumanya semakin hebat tentunya bagaimana kita melihat tanda dan gejala pada pasien-pasien yang mengalami traumatic brain injury atau tidra kepala bahwa bisa kita melihat merucuk tanda dan gejala kapan kita bisa memperkirakan bahwa pasien ini mengalami tidra kepala tentunya adalah tadi kalau kita mengetahui mekanisme traumanya kita bisa belajar dari mekanisme trauma yang kedua adalah inisial asesmen kita melihat tampilan di area kepala pasien misalnya ada luka lecet di kepala ada perdarahan di hidung ada perdarahan di telinga terus matanya kayak mata bagong ada rakon ais atau ada lehernya ketika kita ada kaku kuduk ini adalah tanda-tanda yang bisa kita dengan sekejap bisa memastikan ini ada tidra kepala atau tidak fokus utama dalam penanganan tidra kepala adalah bagaimana kita mencegah tidra otak sekunder dampak dari perdarahan dampak dari trauma tentunya tidra sekunder itu bisa kita reduce bisa kita kecilkan karena kita tahu bahwa otak itu merupakan sarap pusat dimana dia mengendalikan semua kehidupan bagi manusia salah satu yang harus diperhatikan adalah keadekuatan daripada kebutuhan oksigen di otak dengan dengan mempertahankan tekanan darah dan perposi otak menjadi lebih baik ketika oksigenisasi tidak adekuat ini bisa akan menambah tingkat cedera otak yang tentunya ini akan sangat berpengaruh kepada fungsi kehidupan daripada pasien itu sendiri kalau kita klasifikasikan cedera kepala berdasarkan patologinya tadi ada cedera kepala primer ada cedera kepala sekunder cedera kepala primer adalah dimana kasusnya ada gangguan pada otak itu sendiri cedera kepala sekunder adalah dampak yang ditimbulkan oleh satu mekanisme trauma benturan dan lain sebagaimana seperti tadi yang kita lihat di gambaran video di awal tadi berdasarkan mekanismenya ada mekanisme secara trauma tumpul ada trauma tumbus atau trauma benda tajam kalau kita lihat lagi berdasarkan berat ringannya trauma kepala atau brain traumatic injury adalah kita melihat berdasarkan hasil pemeriksaan GCS ada kategori ringan ketika GCS di antara 14 sampai 15 kategori sedang GCS 9 sampai 13 dan kategori berat ketika GCS kita dapatkan 3 sampai 8 kalau kita lihat lagi berdasarkan morfologinya kalau morfologi bisa berdasarkan dari traumanya bisa diakibatkan oleh adanya praktur di tengkorak bisa juga karena ada lesi di intrakranialnya sendiri atau mungkin ada benda asing atau semacam tumor dan lain sebagainya ada lesi di intrakranialnya sendiri ini adalah klasifikasi yang kita golongkan dari empat kategori patologi mekanisme berdasarkan berat ringannya dan berdasarkan morfologi bagaimana kita melihat berat ringannya titra kepala yang ringan biasanya akan kita dapatkan pasien masih dalam kondisi sadar orientasi baik GCS antara 14 15 ketika kita lakukan anamnesa komunikasi juga masih bagus pemeriksaan mini neurologiknya juga bagus pemeriksaan penunjang kalau nanti sudah sampai di IGD bisa kita lihat dari foto skedernya juga aman saja sedangkan pada kategori sedang ada penurunan kesadaran tapi masih mampu mengikuti perintah sederhana GCS berkisar 9 sampai 13 dari hasil pemeriksaan neurologik pemeriksaan penunjang tentunya akan dapatkan beberapa hasil yang menentukan kategori sidra kepala sedang sedangkan pada kasus berat penderita tidak mampu melakukan instruksi atau perintah sederhana oleh pemeriksa biasanya terjadi penurunan kesadaran GCS berkisar diantara 3 sampai 8 dan tentunya ini juga harus dilakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan di mana terjadi gangguan pada neurologinya dengan pemeriksaan fisiken dan lain sebagaimana bagaimana penata laksanaan sidra kepala penata laksanaan harus adekuat mulai dari penata laksanaan di prahospital sampai nanti di intrahospital nanti di intrahospitalnya akan banyak dibahas oleh Bang Fitra Jayaji bagaimana di intrahospital sebagai tindak lanjut penata laksanaan di prahospital yang sudah dilakukan teman-teman di kondisi kegawat daruratan prahospital di prahospital yang perlu kita lakukan penata laksanaannya itu adalah bagaimana kita memahami kondisi-kondisi kegawat daruratan saya lakin sepakat sama teman-teman semuanya seperti iklan-iklan di TV kalau iklan di TV kan apapun makannya minumnya yang satu itu tetapi ketika kita bicara kondisi gawat darurat apapun kasusnya adalah pendekatannya adalah RW breathing sirkulasi bagaimana kita bisa melihat kondisi kegawat daruratan berdasarkan keadekuatan RW optimalisasi breathing keadekuasian daripada sirkulasi inilah yang menentukan kondisi gawat daruratnya suatu kasus baik itu trauma maupun non-trauma yang bisa memprediksi pasien-pasien ini mengalami kondisi gawat darurat atau tidak RW ada enggak sumbatan jalan napas kalau ada sumbatannya ini parsial atau total selanjutnya breathing bagaimana kita melihat breathing ini adekuat atau tidak yang bisa kita lihat di awal adalah respirasi rate-nya RR-nya itu normal enggak pengembangan rongga dadanya optimal atau enggak bagus atau enggak ada enggak suara-suara tambahan ketika pasien ini mengalami breathing selanjutnya cek sirkulasi ada enggak tanda-tanda pasien ini mengalami gangguan sirkulasi biasanya kalau kita sudah lama dikiri pasti akan paham bagaimana kita mendapatkan ketiga data ini di pre-hospital juga begitu ketika kita bertemu dengan pasien siapa pasien kenalkan diri kita bapak ibu perkenalkan nama saya Pak Welas dari rumah sakit Padmawati sambil jabat taman sambil kenalkan nama bapak siapa nama saya Yanti Pak Welas kalau pasien sudah bisa ngomong Yanti dengan suara jelas berarti RW clear kalau RW clear kecenderungannya breathing juga bagus kalau jawabnya Yanti pasiennya nggak ngos-ngosan nggak nyeset berarti breathing aman kita salaman tadi kita bisa megang tangan pasien ini akranya dingin atau hangat tangannya dingin adem banget ini tangannya berarti ada gangguan di sirkulasi coba langsung cek tadi telunjuk kita megang nadinya wah iya nadinya 120 wah jangan-jangan ini ada perdaraan ada breathing lihat semuanya ada nggak tanda-tanda perdarahan kalau perdarahannya di luar kelihatan yang paling sulit paling sulit yang kita teksi adalah ketika dia ada bleeding internal perdarahan di dalam pada kasus-kasus multiple trauma yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan terjadinya bleeding internal perdarahan di dalam tubuh pasien baik di daerah torak abdomen maupun pelvis serta di tulang panjang ini yang paling sering menjadi silent killer pembunuh pelan-pelan pasien ketika mengalami multiple trauma yang kedua adalah bagaimana penata laksanaan di prahospital terkait stabilisasi serpikal dan tulang belakang kalau kita melihat gambaran tadi kasus kecelakaan lalu lintas di video awal tadi bahwa sidra kepala sangat dekat kemungkinan terjadinya sidra tulang belakang sehingga ketika melakukan evakuasi transportasi cegah terjadinya sidra lebih lanjut tadi sudah saya sampaikan jangan sampai terjadi kecelakaan pada pertolongan pertama misalnya saja ada kecelakaan lalu lintas ada pengendara sepeda motor ngebut lampu merah ditabrak dia pakai helm multifase tabrakan terpelanting jatuh ke trotoar kepalanya bentuk trotoar kita menyaksikan kalau orang Indonesia rajin menolong rajin menolongnya bagus sekali tapi apakah pada pertolongan pertama ini para masyarakat ini memahami bagaimana cara menolong yang aman yang paling simple adalah melepas helm bagaimana melepas helm yang aman melepas helm yang aman kalau pasiennya sadar suruh melepas sendiri saja apalagi pasiennya sadar bang kenapa pak berakan ini pak coba helmnya dilepas kalau dia bisa mengangkat tangan nyopot helm berarti serpikalnya aman tetapi ketika dia mengatakan aduh pak tangan saya lemes gak bisa melepas helm hati-hati model trauma yang seperti ini kemungkinan terjadi juga cedera cervical tentunya pengkajian dan penatrasanaan primary survey harus kita lakukan bagaimana kita bisa melakukan pengkajian keadaan umum apakah pasiennya sadar betul ketika kita berkomunikasi memahami lingkungan dan lain sebagainya apakah pasiennya sadar ketika ada rangsangan verbal baru dia berespon atau dia beresponnya ketika ada rangsangan nyeri atau justru pasiennya yang unrespon kita bisa melakukan dengan empat kriteria ini selanjutnya cek RW tadi saya katakan pada kasus-kasus multiple trauma cek tanda kemungkinan ada cedera cervical dari mana kita lihat ketika ada jejas di darah klavikula ke atas ada tanda dan gejala cedera kepala selanjutnya breathing tadi saya sampaikan bagaimana kita melihat breathing yang adekuat yang paling simple adalah respirasi rate bagus atau tidak respirasi rate pengembangan rongga toraknya aman atau tidak kalau pernapasannya sudah mulai kosmul hati-hati itu pernapasan kosmul merupakan kompensasi kemungkinan pasien terjadi peningkatan tekanan intrakranial selanjutnya cek sirkulasi saya katakan jangan sungkan-sungkan hand on ke pasien kaji sirkulasi di bagian very pair kalau kalau ada tanda-tanda shock cari sumber perdarahannya di mana kalau ada perdarahan lakukan penghentian perdarahan tadi saya katakan kalau perdarahannya bleeding eksternal simple dengan balut tekan tapi kalau bleeding internal itu yang sulit kita lakukan penata laksanaan tugas kita adalah melakukan monitoring evaluasi kemungkinan tanda-tanda shock dampak dari bleeding internal selanjutnya adalah pengkajian sekunder eksistability mengkaji gcs dan kekuatan otok kaji refleks cahaya kaji ukuran dan kesimetrisan pupil ada enggak tanda-tanda indikasi terjadinya peningkatan tekanan intrakranial mengingatkan kembali ini adalah pemeriksaan gcs bagaimana respon membuka mata kalau dia masih bisa spontan membuka mata nilainya 4 tetapi kalau enggak ada respon sama sekali nilainya 1 berespon ketika ada suara 3 berespon kalau ada rangsangan nyeri nilainya 2 bagaimana respon motoriknya kalau dia masih bisa mengikuti perintah kita angkat kakinya langsung angkat bagus angkat tangannya bisa angkat bagus nilainya 6 atau dia melokalisir nyeri flexi normal flexi abnormal dekortikasi atau ekstensi abnormal diselibrasi atau justru tidak ada respon sama sekali selanjutnya adalah respon verbal orientasi baik 5 bicaranya ngaco 4 kata-kata tidak teratur 3 dia mengerang kesakitan 2 atau tidak ada respon nilainya 1 saya yakin sejawat semuanya sudah familiar dan sudah melakukan pemerintahan GCS ini setiap melakukan pengkajian pada pasien-pasien dalam kondisi gawat darurat ini adalah manajemen yang harus kita lakukan terkait traumatic brain injury bagaimana pre-hospital care teman-teman di pre-hospital ketika melakukan penata laksanaan dan nanti ketika sudah dilakukan manajemen pre-hospital dengan baik akan dilanjutkan dengan evakuasi transportasi ke rumah sakit rujukan trauma penata laksanaan di emergency department care bagaimana kita bisa mencegah hipotemi dan hipertensi mencegah terjadinya kejang mencegah peningkatan tekanan intrakranial pemberian obat-obat analgetik sedasi medical terapi atau melakukan tindakan-tindakan invasif selama ada di rumah sakit sebagai pelayanan emergency department care yang nanti akan banyak dibahas oleh Bang Fitra Jayadi di dalam pre-hospital care tentunya tadi sudah saya sampaikan bagaimana manajemen RW yang adekuat agar tidak terjadi gangguan RW yang berbuntut pada permasalahan di breathing sampai dengan sirkulasi bagaimana menjamin keadekuatan RW agar tetap clear melakukan pembebasan jalan nafas baik dengan ataupun tanpa alat membuka jalan nafas pada kasus-kasus sidera kepala traumatic brain injury tidak dibenarkan dengan melakukan head till chin lip gunakan teknik membuka jalan nafas jaw teras yang kedua adalah ketika RW manajemen breathing manajemen sirkulasi manajemen dan pasien sudah dalam kondestosi stabil di pro-hospital baru boleh dilakukan evakuasi dan transportasi ke rumah sakit terujukan jadi saya katakan transportasi harus memperhatikan keamanan dan safety pasien baik sarana-prasarana yang digunakan untuk transportasi sampai dengan skill kompetensi SDM perawat yang bersamain di mobil dilakukan oleh profesional perawat yang terlatih dan tentunya selama perjalanan di pre-hospital harus mencegah kemungkinan terjadinya secondary injury pada kasus-kasus brain traumatic injury yang perlu mendapat perhatian adalah pada kasus traumatic brain injury ini dekat sekali dengan spinal cord injury tentunya harus menjadi perhatian kita bagaimana ketika ada tanda dan gejala jejas di darah klavik ulaka atas kita melihat dari mekanisme trauma kita bisa melakukan manajemen traumatic brain injury sekaligus manajemen spinal cord injury mekanisme trauma ini juga menjadi perhatian ketika kita memperhatikan mekanisme trauma pada kasus brain traumatic injury sangat mendukung kemungkinan terjadinya spinal cord injury maka ketika melakukan penata laksanaan ini menjadi satu kesatuan dengan memperhatikan jangan sampai terjadi trauma tambahan ketika kita melakukan evakuasi dan transportasi ini adalah tanda dan gejala yang bisa kita masukkan dalam brain traumatic injury tidra kepala salah satunya adalah racon ice atau bril hematum ada perdarahan di telinga otorea perdarahan di hidung rinorea ataupun battle sign ketika ada tanda dan gejala seperti ini tentunya sangat beresiko pasien juga mengalami spinal cord injury sehingga ketika kita melakukan stabilisasi evakuasi dan transportasi harus diperhatikan bagaimana kita melakukan imobilisasi dari serpikal dengan menggunakan serpikal collar untuk mengimobilisasi leher pada kasus trauma ideal yang baik serpikal collar adalah yang hard collar yang tipenya tipe piladelfia yaitu yang bisa mempiksasi di darah sternum sampai dengan dagu pasien sehingga pasien tidak bisa melakukan pergerakan fleksi dan ekstensi jangan menggunakan yang sop collar yang sop collar itu biasanya digunakan pada pasien-pasien geriatri pasien-pasien dengan osteoporosis gangguan di tulang serpikal yang terbuat dari spon atau busa itu tidak direkomendasi pada kasus-kasus trauma kasus trauma yang direkomendasi adalah serpikal collar tipe hard collar ini adalah stabilisasi evakuasi yang tadi juga kita perhatikan di video di awal tadi bagaimana ketika melakukan evakuasi transportasi prinsip utamanya adalah tidak terjadi cedera tambahan jangan sampai pasiennya mengalami cedera kepala karena kita salah melakukan penata laksanaan pasien juga mengalami cedera servikal yang tadi masih suspek praktur servikal dua misalnya karena kita salah melakukan evakuasi transportasi salah memindahkan pasien tekniknya tidak adekuat jadinya praktur servikal beneran tadi masih suspek jadi menjadi praktur servikal betulan ketika kita tidak melakukan manajemen stabilisasi evakuasi transportasi dengan baik dan benar stabilisasi ketika melakukan secondary survey perhatikan teknik lock roll nya harus betul-betul adekuat mempertahankan layman daripada kepala servikal sampai dengan tulang belakang ketika dia miring ke sisi kiri ataupun sisi kanan dan dilakukan oleh tim yang betul-betul kompat profesional sehingga tidak terjadi cedera tambahan pada pasien tersebut nah ketika transportasi tentunya sarana-perasarana yang memadai long spank board maupun scope stretcher ini adalah hal yang bisa digunakan di pre-hospital aduh pak olas boroboro itu ada neck collar ada long spank board ada scope stretcher itu jarang kita temukan di pre-hospital di masyarakat bagaimana kita menikapin hal seperti ini tentunya kita tidak tidak ada rotan akar pun jadi tidak ada neck collar kita bisa membuat neck collar pre-hospital kita bisa nyari kardus kita ukur selebar leher tinggi pasien kita gunting kita kasih pengaman kita gunakan kain di sekeliling kardus tadi baru kita fixasikan di leher pasien tidak ada long spine board bisa kita gunakan papan papan kayu yang lebar selebar badan pasien ini bisa kita gunakan evakuasi transportasi pada pasien pasien yang kita curigai cidera kepala maupun cidera tulang belakang nah di dalam penatalaksanaan cidera kepala tentunya kita juga harus menyelamatkan pasien kita juga harus tahu indikasi pasien ini harus dibawa ke rumah sakit atau tidak indikasi dirawat atau tidak tentunya kita bisa menyampaikan itu kepada pasien dan keluarganya ketika kita mendapatkan pasien dalam kondisi penurunan kesadaran ada teluan nyeri kepala yang hebat ada riwayat hilang kesadaran lebih dari 15 menit ada tanda dan gejala trauma kepala ada praktur di darah tulang kepala ada perdarahan hidung perdarahan telinga ada penetrasi benda asing di kepala atau pasien-pasien dengan intoksikasi alkohol atau obat-obatan yang mengalami cidera kepala atau multiple trauma yang sangat hebat ini adalah indikasi-indikasi pasien ini harus dirawat apalagi ketika sampai di IGD di tempatnya Bang Fitra Jayadi kita dapatkan ada abnormalisasi daripada CT scan itu sudah mengindikasikan pasien harus dilakukan perawatan atau pasiennya lupa atau pasien-pasien yang tidak mempunyai famili di rumah ini merupakan beberapa faktor yang harus kita perhatikan bahwa pasien ini indikasi harus dilakukan tindakan perawatan bagaimana prinsip intervensi di pre-hospital yang harus kita lakukan yang pertama adalah bagaimana melakukan manajemen oksigenisasi tadi kita perhatikan pada katus citra kepala kemungkinan akan terjadi hipoksia kita tegah hipoksia dengan melakukan manajemen oksigen sehingga pertolongan di pre-hospital yang utama harus dilakukan adalah tadi ambulannya tidak hanya sebatas mobil putih yang dicat ditulisin ambulancel adanya berangkar harus tersedia itu oksigenisasi begitu juga manajemen cairan manajemen aktivitas cegah pasien agar tidak terjadi falsapa manuper hindari pasien kejang atasin rasa cemasnya atasin rasa nyerinya dan menjaga suhu tubuh dalam kondisi normal yaitu di bawah 37,5 derajat celcius kenapa kalau suhunya tinggi kalau suhunya tinggi metabolisme akan meningkat ketika metabolisme meningkat maka kebutuhan oksigen juga meningkat padahal pasien dengan traumatic brain injury kebutuhan oksigennya sangat-sangat diperlukan jangan sampai oksigen yang ada justru digunakan ketika dilakukan terserap oleh suhu tubuh yang tinggi ini juga harus menjadi perhatian kita bagaimana manajemen untuk mengatasi hipoksia tadi kita tahu bahwa pasien-pasien dengan trauma kepala maka potensial akan terjadi kekurangan oksigen kalau oksigennya kurang maka akan terjadi metabolisme anaerob metabolisme anaerob dampaknya apa akan mendapatkan terjadinya edem otak akan terjadi peningkatan intrakranial itu yang harus kita cegah dan metabolisme anaerob juga akan terjadi peningkatan karbon dioksida dampaknya apa peningkatan karbon dioksida maka akan terjadi fasodilatasi kalau terjadi fasodilatasi pembuluh darah dampaknya apa dampaknya edem meningkat kalau edemnya meningkat maka akan terjadi peningkatan tekanan intrakranial tentunya ini harus kita cegah dan hipoksia sendiri kecenderungannya metabolismenya apa metabolismenya metabolisme anaerob hasilnya apa akan terjadi peningkatan asam laktat asidosis laktat dampaknya apa ini juga akan bisa meningkatkan edem otak dan dampaknya apa peningkatan tekanan intrakranial sehingga pada pasien-pasien yang mengalami cidra kepala support oksigen sangat-sangat diperlukan minimal 8-10 liter per menit seperti di video tadi digambarkan ketika pasien dengan multiple trauma cidra kepala supportnya apa paling tidak simple mask simple mask 8-10 liter per menit apa saja yang harus kita perhatikan kondisi kegawatan pada cidra kepala yaitu tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial hati-hati ketika pasien datang ke IGD kesadarannya bagus komposmentis baru 30 menit di IGD penurunan kesadaran GCS-nya menjadi 10 misalnya hati-hati berarti ini ada tanda dan gejala kemungkinan peningkatan tekanan intrakranial pasien dengan penurunan kesadaran pasiennya gelisah pasiennya muntah proyektil ada pernafasan meningkat dan menurun tergantung nanti mekanisme dari respirasi pasiennya atau juga kita dapatkan Kasing Sindrom apa itu Kasing Sindrom yaitu tertanda melebarnya tekanan nadi tekanan sistoliknya meningkat tekanan diastoliknya turun hati-hati ini adalah tanda dan gejala pasien masuk pada fase peningkatan tekanan intrakranial apalagi kalau disertai juga dengan papil edim biasanya ini tidak lama nih pasien harus segera dilakukan tindakan operasi situ persiapan-persiapan nanti akan disampaikan oleh Bang Fitral Jayadi bagaimana persiapan kraniotomi ketika pasien-pasien mengalami peningkatan tekanan intrakranial disamping itu juga yang harus diperhatikan adalah manajemen cairan untuk mengurangi kondisi seperti ini tentunya penggunaan cairan manitol 20% harus dimaksimalkan pada manajemen prehospital ketika ambulan tadi sudah dilengkapi dengan manajemen RW beating sirkulasi dan obat-obatan tentunya ini menjadi hal yang sangat diperlukan pada pasien-pasien dengan sidra kepala di prehospital bagaimana pemberian manitol 20% ini menjadi hal yang harus segera dilakukan karena ini menupakan diurotik diberikannya intrapena dosisnya 0,5 sampai 1 gram per kilogram berat badan kecepatannya tidak boleh lebih dari 10 tetep per menit karena kalau itu terjadi bisa terjadi himulisis untuk mencegah efek ribon pemberian ini harus dimonitor secara ketat pemantauan osmolaritas juga harus dilakukan selanjutnya adalah pemberian purosemit ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan untuk mengurangi edim dampak dari penimbunan cairan di sirkulasi efek ini sinergis biar dikombinasi dengan manitol dan pemberian albumin dan ini terbaik jika diberikan 15 menit setelah manitol tentunya ini kolaborasi dengan dokter baik di prehospital maupun di intrahospital tentunya ini sistem pelaporannya nanti ketika sampai di IGD harus disampaikan secara seksama bagaimana pemberian obat-obatan ini akan bisa dilanjutkan di pelayanan di IGD yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana manajemen falsapa manuper yang bisa ini meningkatkan tekanan intrakranial tentunya hal-hal yang harus dihindari diatasin yaitu batuk mengedan terus saksen yang berlebihan ini juga harus dihindarin untuk mencegah terjadinya falsapa manuper yang berdampak terjadinya peningkatan tekanan intrakranial manajemen pemberian obat pencahar pencegah kejang dan mencegah suhu meningkat ini adalah manajemen yang harus dilakukan sejak pasien di prehospital apalagi nanti sudah masuk di pelayanan IGD oke itu hal yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya sebagai bahan diskusi waktu dan tempat saya kembalikan ke Bang Irvan terima kasih ya terima kasih kepada Pak Welas penjelasan yang luar biasa pemaparan terkait dengan brain injury tadi disampaikan oleh beliau yang paling penting yang paling pertama kali jangan sampai terjadi cedera pada pertolongan pertama ya Pak Welas jadi kenapa sih kita penting tadi belajar tentang penata laksana pada brain injury karena memang banyak yang belum tahu penata laksananya atau mungkin terlupa mungkin nalai gitu kan pada saat penata laksana brain injury ini banyak yang menyebabkan cedera tambahan pada saat kesalahan dalam penata laksana pertolongan jadi perlu hati-hati sekali karena ada tulang belakang ini pada kepala dari tulang belakang ini memang disitulah jalur untuk impuls-impuls dari pusat komando dari otak ke seluruh penerganan di dalam tubuh kita semakin tinggi bagian syaraf yang terkena yang terputus mungkin impulsan juga yang terputus juga akan semakin banyak penting untuk kita memperhatikan karena ini masuk ke dalam kategori penanganan kegawat daratan memang hirarkinya adalah airway breathing dan sirkulasi ya Pak Wolas sirkulasi tetap kita utamakan tetap kita cek dulu airway-nya apakah ada hambatan atau tidak breathing-nya kemudian kebutuhan oksigenasinya jangan sampai tadi terjadi hipoksia terjadi skamik pada jaringan terjadi mekanisme anaerob yang sampai bisa menyebabkan edema pada seri dan untuk sirkulasinya juga tetap kita maintenance karena dia ada edema biasanya kita memberikan obat-obatan atau kolaborasi kemudian terapi untuk bioretiknya untuk teman-teman silahkan dibuka untuk sesi tanya-jawab boleh nanti resen sudah ada yang resen dari ikramullah silahkan boleh dihidupkan mic-nya terima kasih Pak atas kesempatannya bisa didengar suara saya ya sudah bisa baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak kesempatannya jin bertanya kepada Pak belas pertanyaannya cukup simple saya cukup bingung terkait membedakan antara mana karakteristik ketika pasien itu melokalisir nyeri kemudian bagaimana karakteristik pasien menghindari nyeri di pembagian kategori GCS karena beberapa hari sebelumnya saya sering akhir-akhir ini sering menonton beberapa ulasan materi terkait persiapan P3K juga dan itu cukup membingungkan untuk saya pribadi terkadang saya pilih melokalisir nyeri itu seperti dia menghindari ataupun menepis tangan perawat kemudian menghindari yang saya pahami itu adalah ketika dia berbalik badan mungkin atau gimana itu saya cukup bingung untuk menentukan antara melokalisir nyeri dan menghindari nyeri ya simpelnya seperti itu Pak mohon izin diberikan pencerahan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Nurse Ikramullah saya coba ulang ya jadi bagaimana caranya membedakan karakteristik pada pemeriksaan gajah di motorik ya untuk membedakan yang menghindari nyeri seperti apa yang melokalisir nyeri seperti apa karena seringkali salah menyimpulkan ya silahkan Pak Ulas oke terima kasih Bang Kamuloh pertanyaannya ini pertanyaan klinisi sekali yang sehari-hari kita lakukan memang agak sedikit sering terjadi sulit membedakan mana yang melokalisir nyeri mana yang menghindari nyeri kalau pemahaman saya selama ini saya di IGD kalau saya diskusikan dengan teman-teman yang ada di IGD dengan teman-teman dari team medis ketika kita mengatakan melokalisasi nyeri berarti pasien ini masih ketika kita belikan rasang nyeri dia akan berusaha akan berusaha untuk melakukan atau menghindari ketika kita lakukan rasang nyeri ya tadi seperti yang katakan Mas Ikomlo dia akan menepis akan menepis rangsangan yang kita berikan misalnya kita berikan rasangan nyeri di sternum dia akan menepis terhadap rangsangan itu itu yang dikatakan melokalisir nyeri bagaimana dengan menghindari nyeri kalau menghindari nyeri berarti pasien ini akan merubah posisinya ketika kita berikan rangsangan nyeri saya sepaham dengan yang tadi disampaikan oleh Bang Ikramullah itulah yang saya pahami selama ini ketika saya melakukan penata laksanaan pengkajian GCS di IGD itu mudah-mudahan menjawab Bang Ikramullah terima kasih Pak Masih ada yang lain yang ingin bertanya dipersilakan boleh diturunkan dulu tangannya Nurse Ikramullah ada yang resin lagi dari Nurse Rahmat Hidayat dipersilakan untuk menghidupkan mic-nya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Pak perkenalkan nama saya Ramah Tidayat di bagian ISU ada pun pertanyaan saya dalam keadaan trauma di hospital kan bisa ada kemungkinan terjadi terjadinya kardiatarek atau ohcah tapi pada saat sudah sampai di hospital kita temuin terjadinya misalkan superventrica tachycardi atau misalkan terjadi ventrica tachycardi dan adanya trauma di bagian cervical untuk pemasangan sarang untuk jalan nafas seperti intubasi apakah masih tetap dipaksain atau enggak karena dalam AH 2020 kan untuk pemberian intubasi misalkan terjadi di IHCA Intra Hospital Care Ares kalau sudah dilakukan RGP atau kalau yang mengalami asistor atau disisok yang mengalami algoritma tachycardi harus kan disarani intubasi dalam waktu 10 detik itu kalau misal seperti itu apakah tetap kita usahain atau kita tanpa melakukan intubasi sekian dan terima kasih terima kasih Rahmat Sidayat atas pertanyaannya coba saya ulang pada trauma prehospital seringkali terjadi karena kardiak Ares juga apakah itu di awal di SVT VT ataupun pada pasien trauma cervical juga kemungkinan bisa mengalami kasus kardiak Ares di hospital kardiak Ares apakah masih dilakukan untuk tindakan intubasi seperti di intrah hospital kardiak Ares kurang lebih seperti itu ya benar serah amat ya maksudnya kalau kan di lapangan udah ada kemungkinan kardiak Ares kita di saat UGD kan ada kemungkinan kita harus melakukan intub apakah dengan ada trauma cervical di leher itu masih kita paksain dengan pertimbangan atau kita cuma melakukan prosedur alogaritma seperti biasanya tapi tanpa melakukan intubasi apakah misalkan diganti dengan LMA atau kayak gimana oke oke bagus sekali pertanyaan Bang Rahmat dari sejabat kita di proemergensi pada kondisi cedera kepala tadi tadi saya sampaikan bahwa pada pasus kasus cedera kepala ini sangat dekat sekali terjadi SCE spinal cord injury pada traumatic brain injury sangat dekat sekali dengan spinal cord injury apalagi kalau kita dapatkan ada tanda dan gejala jejas di darah klavikula ada tanda otorea rinorea battle sain racon ais ini sangat dekat sekali dengan kondisi spinal cord injury yang kemungkinan ada praktur cervical bagaimana kondisi ini bila terjadi pasiennya kardiak ares dan kemungkinan harus dilakukan tindakan intubasi apakah dimungkinkan pasien-pasien dengan traumatic brain injury suspek spinal cord injury ini dilakukan tindakan intubasi pada prinsipnya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menjaga keamanan dan keselamatan pasien agar tetap survive selama dalam pelayanan ketika ada kondisi yang harus dilakukan tindakan ad fun life support tentunya harus memperhatikan ergonomis pasien ketika kita akan dilakukan tindakan intubasi selagi bisa melakukan tindakan intubasi tanpa harus melakukan hiper ekstensi tulang serpikal dipersilahkan tetapi ketika kita akan melakukan tindakan intubasi kita akan kesulitkan saya sepaham dengan Bang Rahmat LMA merupakan pilihan yang paling safety untuk menjaga pasien agar tetap survival ada dua pilihan kita boleh melakukan tindakan intubasi tetapi tetap memperhatikan jangan sampai melakukan tindakan intubasi tadi melakukan tindakan hiper ekstensi daripada serpikal ketika melakukan tindakannya kalau kita bisa melakukan dengan misalnya dengan menggunakan alat yang kita kan punya intubasi yang model raringoskopnya ada videonya kita tanpa melihat sampai hiper ekstensi saya yakin kalau di rumah sakit di ambulan-ambulan yang standarnya sudah bagus itu dilengkapi dengan intubasi yang kita bisa ada monitornya di tempat saya itu ada tiga di ruang resusitasinya jadi tanpa harus kita melakukan hiper ekstensi daripada tulang serpikal kita bisa melakukan tetapi hati-hati saya sarankan hati-hati terkait tindakan ini terkait dengan kompetensi kalau belum mempunyai sertifikat ADVAN di kami sendiri juga tidak dilakukan oleh perawat ini dilakukan oleh temetis mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari sejawat saya Bang Rahmat terima kasih Bang Irvan terima kasih Pak Bagaimana Nas Rahmat oke Pak aman boleh diturunkan tangannya silakan teman-teman yang lain dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu yang ingin tanya atau boleh yang malu menyampaikan langsung boleh ketik di kolom chat masih dibuka kesempatan mumpung ini yang menjawab menjadi narasumber langsung dari ahlinya dari pakarnya dari Ketua Himpunan Perawat Gawat Darat dan Bencana Indonesia Silakan atau ada yang mau sharing terkait pengalamannya pada saat tata laksana pasien brain injury atau terombang kepala boleh di minggu ke Terima kasih. Terima kasih. Dari Puskesmas, dari Dinas Kesehatan, silahkan. Saya iji, Pak, sekali lagi boleh? Ayo, monggo, monggo. Monggo, Bang Ikramullah. Saya ada catat kemarin terkait oksigenasi normal. Kalau ini saya betul-betul catat kemarin. Di situ ada nilai persentase. Dan saya baca soal di ulasan itu. Saturasi pasien itu 86%. Mengapa oksigenasi yang cocok diberikan pada tata laksana pasien tersebut? Pilihannya itu ada nasal kanun, ada masker biasa atau simple mask, kemudian ada NRM, kemudian ada venturi mask. Sepahaman, sepemahaman saya yang saya lakukan di IGD dan beberapa instruksi dari dokter ketika saturasi itu dibawa daripada 95%, katakanlah 86%, itu minimal sekali simple mask. Paling bantar itu kita kasih NRM. Tetapi, di jawaban yang benar pada pilihan tersebut adalah nasal kanun. Karena setelah dihitung, nasal kanun itu mempunyai range VO, VO ini ya, oksigen. Ya, fraksi oksigen. Ya, fraksi oksigennya ternyata 0. Di sini ada 1 sampai 6. dikatakan di nasal kanun itu ada 0,21 sampai 0,24. Sehingga dalam kategori itu, 86% masih ada yang kurang, kurang lebih 16%. Sehingga itu masuk dalam kategori pemberian nasal kanun. Itu gimana, Pak? Sepemikiran saya atau sepemahaman saya, saya lakukan di IGD, saya langsung kasih simpel. Sepakat, saya di Pak Mamati, itu pakenya simpel itu. Kami di IGD Pak Mamati simpel mask. Kenapa pakai simpel mask? Kita memahami juga bahwa setiap pemberian 1 liter oksigen itu hanya mampu meningkatkan 4%. Mas Irpan, kalau tidak salah ya? Ya, benar. Meningkatkan 4%. Nah, kalau kita hanya menggunakan yang 6 liter, apalagi dia tidak optimal, tentunya 100% tidak bisa terpenuhi dengan baik. Kalau kami di Pak Mamati, sesuai dengan panduan penata laksanaan breathing pada pasien-pasien dengan saturasi oksigen 80% ke bawah, yang paling aman, ketika belum diketahui hasil analisa gas darah, belum diketahui hasil analisa gas darah, itu yang terbaik adalah penggunaan simpel mask. Simpel mask. Tetapi kalau sudah diketahui analisa gas darah, tentunya nanti kita akan menggunakan yang re-briting atau yang non-re-briting. Saya sepakat dengan Bang Kramulo. Itu simpel mask kalau saya. Mungkin soalnya yang perlu diluruskan itu. Ya, andaikan saya bisa bicara dengan pembuat soalnya, saya akan sampaikan argumen saya juga begitu. Ya, saya sepakat simpel mask itu. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih, Bang Sula. Makasih share-nya soalnya. Di hukum ya masa itu? Soal hukum? Di soal P3K terbaru, Pak Welas. Saya lagi persiapan P3K soalnya. Jadi saya punya soal-soal. Selamat. Diangkat jadi PNS, dong, berarti. P3K. Selamat-selamat hadiah di masa lembaran ini. Ini ada lowongan juga P3K. Kebetulan kami kemarin juga di rumah sakit kami, di datar yang masih kontrak sama BLU, akan diusulkan untuk P3K. Bedanya sama kalau P3K nggak dapat pensiun, dan itunya sama sama PNS. Itu makanya saya ikuti seminar ini, karena yang selama hampir 100 lebih video yang saya saksikan, itu soalnya tidak jauh dari kompetensi tentang pre-injury, penata laksanaan triasa di IGD. Jadi saya berminat untuk ikuti ini dari kemarin. Ya, nanti siang ada triasa juga di kegiatan Medan. Nanti jam 1 saya ngisi triasa. Oh, iya, Pak. Luar biasa, Pak. Makanya kemarin Bang Budi ya, Paulas bisa ngisi nggak? Waduh, saya kayaknya pagi deh. Ini nggak tahunya saat jadwal saya di Wusu Medan, nanti jam 12-an. Jadi aman untuk Royal Medical Nusantara. Oke. Teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Teman-teman. mumpung masih ada waktu sebelum kita mulai sesi kedua ya teman-teman silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan yang mau sharing-sharing terkait seperti tadi nersikramullah juga tidak apa-apa atau sharing pengalaman pernah menemukan pasien cedera kepala atau brain injury bagaimana tata laksananya di rumah sakitnya manajemennya apakah sama seperti yang disampaikan tadi boleh di sharingkan silahkan ada yang raise hand silahkan Bruder Herno silahkan dihidupkan mic-nya silahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan buat Pak Walas mohon penjelasannya berkaitan dengan teknik pelepasan helm pada kasus cedera kepala yang biasanya kita menemukan pasien tersebut di luar rumah sakit Pak mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Hirno di rumah sakit atau di Puskesmas Mas Hirno? Pak Walas Alhamdulillah saya sudah kenal Pak Walas saya 2001 di rumah sakit Fatmawati pernah pelatihan juga pelatihan ICU di rumah sakit Fatmawati selama 3 bulan saya anak buahnya Bu Savitri saya di bekerja di RSUD Banyumas di Banyumas salam-salam buat teman-teman di Banyumas ya siapa? ya kapan-kapan main ke Fatmawati lagi lah siapa? oke bagus sekali pertanyaan Mas Hirno bagaimana sih teknik melepas helm sebenarnya melepas helm itu sulit-sulit gampang ya melepas helm ya yang paling baik saya sarankan ketika kita mendapatkan pasien dengan kesadaran penuh sampaikan pasiennya untuk melepas helm sendiri ya itu hal yang terbaik kenapa? kalau dia bisa melepas helm sendiri dia bisa ngangkat tangannya nyobot helmnya itu berarti serbikalnya aman serbikalnya aman tapi yang sulit ketika pasien yang kita temukan adalah dalam kondisi penurunan kesadaran pasien yang gak bisa komunikasi dengan kita tentunya melepas helmnya gak bisa sendiri itu harus kita bantu idealnya ketika kita melepas helm usahakan kita memahami bagaimana teknik membuka kancingnya jangan sampai helmnya kita tarik tapi kancingnya itu belum kita buka itu hati-hati juga teknik melukanya bisa dengan sendiri atau dengan dua orang kalau kita sendiri kalau kita sendiri kita ada di atas kepala pasien kita duduk dengan kaki bersimpuh kita buka helm kita buka helm pertama kaca kita buka dulu agar pasien dapat oksigenisasi dengan bagus selanjutnya adalah helm kita dekatkan ke arah leher ujungnya kita tunggakan begini kita tarik ke belakang model gini sambil ditarik ke arah kita dengan syarat kita tidak memanipulasi kepala atau kita mengangkat kepala jadi posisinya cuma ke arah hidung ke belakang ke arah kita maju lagi ke arah hidung ke belakang sambil sedikit demi sedikit ditarik kalau kita sendiri kalau kita berdua kita yang satu di sisi kiri pasien satu di sisi kanan pasien yang satu masuk di bawah dari depan pasien kita masukkan sambil mempertahankan agar kepala ini tidak jatuh yang kedua adalah membuka helmnya kita dorong ke sisi atas kalau kita berdua itu adalah teknik membuka helm mudah-mudahan sebenarnya ini skillnya kalau yang gini harus dengan simulasi workshop ini mas Irfan mungkin nanti kalau sudah pandemi berakhir mungkin modelnya seminar workshop jadi sambil seminar di sesi akhir itu ada workshop misalnya dengan evakuasi transportasinya dengan teknik melepas helmnya teknik bagaimana nanti kita teriasenya untuk next time-nya ya terima kasih masukannya sudah boleh kumpulkan kita ini ya Pak Irno ya mobilnya sudah landai ini mudah-mudahan endemi pak iya sudah endemi enak sudah kayak batuk pilak biasa ya bagaimana Nurse Irno apakah sudah cukup jelas jawabannya cukup cukup baik terima kasih Pak Ulas sehat selalu Pak Ulas sehat Mas Irno kapan-kapan yuk main lagi ke Pak Mawati misalnya Pak Ulas update ulang update ulang ada pelatihan ICU juga teman-teman bagaimana masih ada yang ingin bertanya oke ada yang resen lagi dari Nurse Rahmat diperbolehkan Nurse silahkan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak paling nanya sih ini kayak bimbang juga sih kalau misalkan terjadi oh oh terus pada saat tersebut itu yang ada cuma kita sama si korban dari kasus traumanya ada jejas di bagian sterno atau bagian tulang dadanya kita kan kemungkinan harus melakukan RGP sesuai standar atau sebelum kita lakukan itu kan biasanya kita aman diri aman lingkungan sama aman pasien setelah itu kita cek respon cek respon nggak ada berarti udah kemungkinan besar kan terjadi kardiak ares apakah kita tetap paksain untuk melakukan RGP sesuai standar AH itu atau gimana tapi dalam keadaan kita takut kalau misalkan anggaplah kita lakukan RGP dan jadinya meninggal dan keluarga tidak terima harus bagaimana karena kasus KB itu mungkin kan kita ingin menolong sesuai standar operasional prosedur tapi dalam keadaan sosial dalam lingkungan itu dari keluarga tidak terima karena nggak ada saksi yang melihat atau bagaimana jadi jadi serba bingung gitu atau misalkan kasusnya memang dua kasusnya di jalan tapi dia cuma sendiri yang ada itu cuma sih kayak orang yang lalu-lalang kita minta dia sebagai saksi kita kan juga nggak bisa bilang persetujuan ke kayak orang yang bukan saudara kandung atau bagaimana atau bagaimana oke terima kasih Ners Rahmat pertanyaannya sebenarnya ini lebih kepada kardiakres ya tapi bagaimana Pak Ulas boleh dijawab Pak oke ini bagus sekali pertanyaan Bang Rahmat ini karena ini terkait dengan etik legal ya etik legal tindakan keperawatan bagaimana kalau ada penuntutan apakah kita akan dalam tanda petik masuk penjara atau nggak sih gitu ya serba salah juga ya tapi kalau kita kembali ke undang-undang kesehatan undang-undang keperawatan terus undang-undang rumah sakit bahwa di salah satu pasal ketika kita punya keterampilan kita punya kompetensi dan kita memahami kondisi-kondisi kegawat daruratan kita wajib hukumnya memberikan pertolongan pada seseorang yang mengalami kondisi gawat darurat sesuai dengan kompetensi kita justru kalau kita tidak memberikan pertolongan kita bisa disu bisa di dijerat itu kalau nanti sebenarnya ada tema sendiri di etik legal itu ada beberapa pasal yang memperjelas itu bagaimana kita menyikapi ketika ada kondisi di pre-hospital tadi saya sepakat bahwa step by step harus kita lakukan sebelum kita menolong pastikan tadi 3A call pohet paling tidak telepon ke pelayanan kesehatan menyampaikan informasi dan kita baru melakukan tindakan tentunya tindakan didasarin atas keilmuan kita pemahaman kita keterampilan skill kompetensi yang kita miliki kalau kita memahami pasiennya ini cardiac arrest dari ilmu yang kita pelajarin wajib hukumnya kita melakukan pertolongan pada pasien cardiac arrest walaupun nanti di sesi akhirnya the end ini pasiennya tidak recovery itu hal lain kalaupun nanti sampai ada penuntupan kita bisa menyampaikan hal yang sudah kita lakukan tadi bukti kita kegiatan step by step kita tadi sudah telpon ke tim kesehatan 119 misalnya untuk DKI kita sudah menghubungin kita sudah coba minta tolong itu adalah bukti real yang bisa kita sampaikan penguatan kita ketika nanti ada penuntutan di kemudian hari atau kalau misalkan dari standar juga harusnya memperkenalkan diri juga betul walaupun orang sekitar misalkan saya adalah perawat di rumah sakit keadaan ini kita jelaskan situasinya terus saya ingin melakukan ini bagusnya seperti itu jadi lebih double kita sudah perkenalkan dan kita jelasin kita seorang perawat dengan ada legalitas ini lebih aman sepakat itu hal yang harus kita lakukan dimanapun kita berada ketika kita akan jangan lupa perkenalkan diri kita siapa kita apa yang akan dilakukan disampaikan agar orang yang ada di sekeliling kita memahami apa yang sedang kita lakukan tujuannya untuk apa itu merupakan penguatan kita ketika ada kondisi-kondisi yang nanti tidak kita prediksi di kemudian hari bagus sekali tadi hal yang disampaikan oleh Bang Rahmat terima kasih terima kasih Pak Ulas ada satu pertanyaan lagi nitip di chat admin Pak Ulas bagaimana tata laksana kalau misalnya pasien kita curiga ada cedera kepala curiga brain injury tapi posisi pasien itu dalam posisi tengkurap misalnya Pak Ulas untuk kontrol cervical seperti apa kontrol cervicalnya yang perlu diperhatikan ketika dia akan dibuat posisi anatomis bagaimana posisi ketika ketika nanti dibuat posisi anatomis harus bareng-bareng jadi tangannya tangan kita yang munter duluan ambil posisi ketika ditelentangkan posisi kita anatomis kita buat posisi tangan kita yang muter duluan tetapi perhatikan tim yang bekerja membuat posisi dari tengkurap menjadi telentang itu harus betul-betul kompak leadernya dimana leadernya adalah yang megang kepala yang megang cervical kalau gak bisa langsung telentang langsung miring dulu posisi miring dulu tengah badan kalau mau buat telentang agak sulit tetapi pergerakan dari tengkurap menjadi miring miring menjadi terlentang itu harus satu pergerakan lock roll antara kesimetrisan kepala leher thoraco lumbar itu harus satu kali pergerakan bersama-sama jangan sampai ini karena megangnya gak bagus lepas kepalanya kalau lepas kejengkak itu juga terjadi pergerakan hiperfleksi ini juga gak aman untuk pasien pastikan kita megangnya betul-betul settle kuat hitungan atau leadernya yang aba-aba itu di bagian kepala hitungan ketiga balik ke posisi telentang memang harus dipraktekan kalau diceritain ini agak gak kebayang tetapi ketika dipraktekan berapa orang Pak Wales itu minimal tiga satu megang kebala satu megang badan bagian bahu sama lumbar berikutnya bagian pelvis sama betis agar pergerakannya apalagi kalau pasannya berat lebih gemuk dari penolongnya itu juga harus hati-hati mungkin lebih aman empat orang oke terima kasih Pak Wales mungkin memang lebih jelas kalau misalnya memang ini di workshopkan ya Pak Wales mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kami dari Royal Medic Nusantara bisa mengadakan workshop dan mudah-mudahan kondisinya juga memungkinkan untuk kita workshop di tatap buka terima kasih kepada Pak Wales Rianto yang sudah menyampaikan pemaparan materi yang luar biasa juga masukkan-masukan terkait tanya-jawab dari peserta semuanya pada Pak Wales kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya silakan Pak Wales untuk memberikan closing statement terlebih dahulu Oke terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dari Royal Medic Nusantara yang telah memberikan waktu saya untuk sharing pengalaman buat teman-teman peserta semuanya yang meluangkan waktu di hari minggu yang seharusnya ke kebun jalan-jalan sama keluarga menyematkan diri untuk berdiskusi yang harus dipahami adalah terkait penata laksanaan traumatic brain injury adalah bagaimana kita memahami mekanisme trauma setelah memahami mekanisme trauma yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita mengenali tanda-tanda kegawa daruratan dari sisi airway, briting, dan sirkulasi efek yang paling berbahaya pada kasus-kasus brain traumatic injury adalah peningkatan tekanan intrakranial bagaimana kita memahami tanda dan kejala pasien-pasien yang mengalami peningkatan intrakranial bagaimana kita bisa melakukan manajemen hal-hal yang bisa kita reduce kita lakukan manajemen untuk mencegah terjadinya peningkatan tekanan intrakranial adalah hal yang terpenting sehingga ketika dilakukan evakuasi transportasi pasien ke rumah sakit terujukan yang nantinya diterima oleh Bang Fitra Jayadi di IGD pasiennya tetap safety tetap aman dan mendapatkan pelayanan yang survive sampai pasien kembali sembuh ke lingkungan keluarga terima kasih kurang lebihnya mohon maaf akhir kata bila itu berdaya selamat menjalankan ibadah puasa salam sehat untuk kita semuanya sehat oke kita mau tutup dengan ini dulu ya Pak Ulas jargon hipgabi jadi di hipgabi itu kami ada jargonnya kalau misalnya untuk menyemang hati kita bersatu berkualitas sejahtera nanti Pak Ulas boleh boleh dipimpin nanti teman-teman boleh mengucapkan bersatu berkualitas sejahtera temanya adalah tema gawad darurat kalau gawad darurat itu erat sekali dengan himpunan perawat gawad darurat dan bencana Indonesia hipgabi tadi disampaikan oleh Bang Irfan kita punya jargon memperkuat tali silaturahim kita ketika saya mengatakan hipgabi teman-teman menjawabnya bersatu berkualitas sejahtera oke ya hipgabi bersatu berkualitas berkualitas terima kasih terima kasih Pak Ulas oke teman-teman sekian pemamparan materi dari Nersumber pertama untuk webinar kita pagi hari ini untuk efektif waktu kita langsung lanjut ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Nersfitra Jayadi admin boleh dibantu untuk share CV beliau oke terima kasih admin sebelum kita memulai materi kita akan memperkenalkan dulu kurikulum VT dari Nersfitra Jayadi MCAP nama beliau sesuai yang tertulis adalah Fitra Jayadi beliau tinggal di kluster Villa Poris Pelawat 2 Blok D60 Buaran Indah di Tanggerang jadi beliau pada saat ini berdomisili di Tanggerang nanti kalau misalnya teman-teman ingin bertanya terkait materi yang belum sempat ditanyakan boleh nanti ditanyakan di nomor WA ataupun email yang tertera di layar lanjut untuk riwayat pendidikan beliau masih aktif sebagai mahasiswa di Universitas Pajajaran 4 di Fakultas Keperawatan 2 di spesialisasinya di Keperawatan Kritis beliau masih menemukan pendidikan untuk menamatkan di pendidikan Keperawatan Kritis untuk riwayat pendidikan sebelumnya beliau menamatkan untuk program S1 di Stikes General Ahmadiyani Cimahi di Bandung September 2013 sampai dengan Agustus 2014 untuk program studi NERS untuk program studi S1 beliau menamatkan di Stikes Terimandiri Sakti Bengkulu jadi beliau awalnya berdomisili di Bengkulu dan pindah ke Pulau Jawa untuk riwayat pekerjaan pernah bekerja di rumah sakit pesat infeksi Sulianti Saruso sebagai perawat ICU dari September 2020 sampai dengan sekarang lalu memberikan perawatan kritis di ruang ICU COVID-19 lalu juga pernah bekerja sebagai perawat ICU di Santosa Hospital Bandung dari 2015 sampai dengan 2018 lalu pernah juga bekerja di Waruk Home Care Bandung sebagai manager pasien tahun 2017 sampai dengan 2020 jadi kalau bicara terkait dengan tata laksana ya beliau masih sebagai praktisi pengalaman juga sudah lumayan banyak oke lanjut untuk pengalaman penelitihan dan praktik beliau pernah menjadi panitia di in-house training ventilator for home care di Waru Home Care Bandung pernah sebagai peserta di pelatihan deteksi dan proteksi radiasi di Santosa Hospital Bandung pada tahun 2016 setelah pelatihan DLS di Santosa Hospital Bandung panitia pelatihan BTCLS Bengkulu di Agri DKI Jakarta peserta pelatihan basic trauma cardiac life support di AGD DINKES DKI Jakarta peserta pelatihan emergency nursing HIP Gaby pada tanggal 9 2012 peserta pelatihan hipnoterapi Jawa Barat HIPNOVER Bandung pada Februari 2014 peserta praktikum neuroanatomi di FK4 RHS Bandung pada Februari 2014 dan juga praktikan pada Rumah Sakit Dinas Kesehatan Puskesmas Taman Kanak-kanak dan Panti Werda lanjut Sekian untuk pengenalan CV dari Nurse Fitra Jayadi Kepada Nurse Fitra Jayadi Waktu dan tempatnya kami persilahkan untuk menyampaikan materi Baik Terima kasih kepada Mas Irfan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Suara saya terdengar jelas Mas Oke Sudah cukup jelas Baik Terima kasih Saya terima kasih kepada Pak Irfan telah membawakan aceranya dalam webinar internasional dari Royal Medical Santara kita di acara Traumatik dan Traumatologi Emergency Management Skillset in Traumatik Nursing Role yang paling utamanya Saya selamat kepada Pak Wala tadi telah menyampaikan materinya Beliau pada pemimpinan lembaga impunan besar pemimpinan pesat pemimpin pesat pengalamannya yang terbang dan juga sempat senior di bagian trauma yang memimpin himpunan gawat darurat dan pencana di Indonesia Nusantara kita ini Tadi sudah diperkenalkan sama Mas Irfan juga dalam CV yang disampaikan walaupun itu CV-nya agak lama tapi tidak apa-apa nanti saya akan perkenalkan diri lagi lanjut di sesi nantai materi saya saya akan sampaikan dulu kepada teman-teman sekalian yang pada saya anggap ini di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke walaupun hanya beberapa orang tapi saya anggap ini sudah mewakili dari Indonesia kita tercinta di seluruh Nusantara saya harapkan ini mungkin nanti akan mendapatkan info info yang bermanfaat bagi kita semua dalam pegawai daruratan khususnya yaitu adalah trauma yang penting apa sih peram-perawat kita tadi telah banyak disampaikan oleh Pak Walas sebagai ketua Hidkadi dia menyampaikan banyak tentang traumatic brain injury ini pada pre-hospital sebenarnya itu adalah skill utama kita dalam tenaga medis basic itu sebenarnya materi pada basic trauma kadek support itu kalau teman-teman yang disini saya anggap itu pasti sudah pernah lah mengikuti pasien kadek support pasti materi itu selalu diberikan dan tidak untuk pemungkinan pasti teman-teman yang berpengalaman banyak pun memiliki argumen sendiri dan juga pengalaman sendiri dan di webinar nasional ini merupakan forum yang sangat terbaik berguna bagi kita untuk mengupdate ilmuwan dan juga berbagi pengetahuan berbagi pengalaman sehingga tercapailah ke petik perawat kita dimana keperawatan kita ini dalam Indonesia ini sedang bertumbuh tumbuh ke arah yang baik dengan populasi yang sangat banyak walaupun lapangan kerja tidak menutupi tapi sebenarnya perawat itu spesial dengan jumlah yang paling banyak dengan kompetensi itu juga kita memiliki skill yang luas dalam arti maksud ini kita harus selalu tahu tidak hanya lingkup perawatan saja tapi lingkup medis pun kita harus tahu ya itu tadi awal saja saya penyampaikan untuk kalian sebagai motivasi dari materi saya baik saya akan lanjut ya kepada penyampaian materi saya diberikan amana untuk memberikan materi menyambung dari tema besar dari webinar ini tentang traumatologi yang sebelumnya dibawakan oleh Pak Weras itu terperihospital saya akan lanjut dengan intrahospital sebenarnya materinya itu berkesinambungan jadi kalau prehospitalnya dalam traumatologi itu tidak diberikan dengan maksimal nanti pada intrahospital pun akan sulit untuk diselamatkan ya saya akan set screen terkait materi saya kemudian teman-teman dapat memahami dengan baik tentang materi ini apakah sudah terlihat jelas dari materi ini Mas Irfan sudah terlihat jelas sudah baik terima kasih Mas Irfan oke ini tema yang saya bawakan dari traumatic brain injury saya akan spesifik ke nurse nursing role di intrahospital kerja ini baik biografi singkat saya lagi saya ulangi tadi sudah juga dibacakan oleh Mas Irfan nama saya nurse Peter Jayadi saya merupakan anggota BABI dan juga merupakan instruktur dari PT JLS dan bagian dari pendiri dari PT Erek Manis sendiri kami di sini merupakan PT yang bergerak secara pelayanan pendidikan dan juga kesehatan nantinya di mana PT Royal Medik Nusantara ini kedepannya akan menjadi suatu lembaga yang berkontribusi dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan secara Nusantara prinsip kita memberikan yang terbaik produktif secara loyal dengan kita memberikan yang terbaik hasil yang kita harapkan yaitu bisa memberikan perubahan dalam tatanan kesehatan Nusantara kita terfokusnya kami memberikan pelayanan pada keperawatan peningkatan kompetensi ataupun transportasi nanti emergensi dan juga pelayanan yang lainnya itu nanti profil kami sudah berdiri di tanggaran ini saya lahir di Muko-Muko di Bungkulu tepatnya di pembatasan Bungkulu dan Padang itu pada 4 tapir 1992 saya mohon maaf ini saya kepada teman-teman sejauh yang lainnya mungkin saya terhitung muda saya masih umur 30 tahun mungkin ada yang lebih tua dari saya atau saya mohon hormat mungkin kita bisa sharing pengalaman dan juga sharing dalam ilmu kekewa daeratan pendidikan saya terakhir yaitu S2 kewarna kritis yaitu saya angkatan 13 dari tahun 2019 Alhamdulillah saya telah menyesuaikan dari pengalaman saya dalam emergency dan critical care itu terbilang baru saya baru mengenyam di bidang kesehatan ini kurang lebih 7 tahun dari umur saya 23 tahun sampai separa 30 tahun itu saya selalu bergelut di bidang emergency dan critical karena saya sangat tertarik dalam emergency ini merupakan tantangan yang benar-benar merupakan suatu hal yang harus bisa diterapkan dan juga karena bermanfaat bagi banyak orang lain kata mutiara yang saya senangi dalam hidup saya itu adalah Rasulullah sebagai penelitian saya sebagai saya pengaruh sanggah Islam dan selamat kepada teman-teman yang sedang di bulan Ramadhan yang lagi menempuh ibadah saya harapkan dapat saya harapkan saya harapkan teman-teman yang menempuh ibadah puasanya dapat bekerja dengan rancar ini ya kata-kata kumutera yang saya senangi dari penelitian saya Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain ya kita akan dianggap orang yang berguna atau berajaknya lebih tinggi ketika kita memberikan manfaat yang lebih bagi malu kita sama-samanya ya seperti memberikan pertolongan membagi ilmu itu merupakan manfaat dari orang lain dan saya berharap dari seminar ini pun saya memberikan manfaat kepada teman-teman yang ada di sini dari seluruh Nusantara ini mungkin ada yang di NTT NTB ini pasti banyak kayaknya terus Jawa Pulau Jawa Pulau Sumatera gitu ya pasti ada sedikitnya atau Paling Bantan Papua pasti ada ya baik ya saya akan lanjut nah ini adalah topik yang yang akan saya bawakan pada webinar nasional ini yaitu adalah apa sih peran-peran dalam menangani kegawat daratan traumatic injury terspesifik di interhospital karena saya akan banyak di interhospital pengalaman saya pun di interhospital saya berpengalaman di emergency di ICU itu kurang lebih dari 7 tahun gitu ya dalam skillset Alhamdulillah saya juga bagian dari tim Kodlu dia juga saya juga di waktu di praktik di lapangan saya juga sering diampenahkan oleh dokter-dokter ataupun teman sejauh kita memberikan tindakan-tindakan medis seperti itu ya jadi walaupun saya pengelola golong baru kurang lebih 7 tahun tapi pengalaman saya dalam menangani kegawatiran itu bagi saya sudah sangat luar biasa jadi inilah kesempatan saya untuk berbagi gitu ya kepada teman-teman sekalian saya akan membagikan sedikit tentang brand injury ini ya dari brand injury ini ya ini masih banyak masih banyak yang bocor ya mohon maaf ya kalau banyak gangguan saya harapkan ya saya pengen webinar ini terasa nyaman ya jadi teman-teman yang menyimak itu dapat ilmu yang bermanfaat gitu tanpa adanya gangguan yang lainnya jadi mohon kooperatifnya mungkin dimana pintu berada dapat menonaktifkan mikrofonnya kita akan mulai dari dari video saya akan membagikan bagaimana brand injury itu berakibat kepada otak ya tadi video juga disampaikan sama Pak Welas yaitu terkait biomekanika trauma itu pada dasarnya harus kita ketahui biomekanika tersebut oke ini adalah video bagaimana trauma di kepala itu terjadi nah ini ini adalah gambar animasi yang saya temukan di youtube nah nah itu terjadi tabrakan tapi bukan hanya tabrakan dari biomekanika pun kita bisa tahu kalau itu data tabrakan bukan berakibatkan fatal tapi bagaimana secara animasinya kita membayangkan kenapa berbahaya tanpa adanya airbag tersebut ya itu berbahaya terhadap cerita kepala karena benturan yang keras itu yang awalnya neuron-neuron sel yang berdistribusi secara cepat itu berlangsung dengan baik ketika terjadi benturan di otak orangnya itu akan mengalami getaran di temporanya dan di bagian-bagian otaknya ada di tempora lihat getarannya itu mengakibatkan apa yang awalnya ya maaf ini apakah sudah terlihat videonya mas Irvan sudah nurse cuma gak ada suaranya ya ya memang gak ada suaranya gitu ini hanya animasi saya seterangkan gitu ada suara-suara tadi ya lihat dari gesekan otak dan tekorak itu dia akan memutus ya sarap-sarap dan juga jaringan pembuluh darah yang berada di sekitar duralnya ketika sudah terputus itu akan berakibat pecahnya pembuluh darah dan pecahnya sarap persarapan di bagian otak ini akan menyebabkan kematian jaringan kematian sel yang irreversible kematian jaringan sel inilah yang disebut dengan brain injury dari biomekanika trauma tadi yang kita bisa lihat di sini nah di sini walaupun tidak terlihat di jas mungkin pada saat kita temukan dia tidak terlihat di jas tidak ada fraktur tidak ada lebam tapi gaya yang didahhasilkan itu bisa merusak neuron-neuronnya maka perlunya kita mengkaji nanti neuromuskularnya seperti itu ya ini adalah gambar animasi fisiologi yang saya bagikan kepada teman-teman dalam mekanisme trauma kepala tadi brain injury ya kenapa brain injury ini menjadi penting di topik kita karena karena apa ya karena dari prevalensi yang didapatkan itu yang dari ATLS yang saya ambil ini rujukan saya itu populasi yang selalu meningkat di 2013 tercatat di ATLS itu terjadi peningkatan yang lebih dari 10.000 mortality rate nya itu sampai 100.000 populasi per 100.000 lebih dari 10 dari bagian ini masih seperti ini kita membacanya jadi warna-warna yang lebih gelap ini itu bisa dikatakan dari 10.000 100.000 populasi yang mengalami kecelakaan itu sekitar 20 sampai 20 35 nya itu mengalami kematian yang sangat parah dari kecelakaan gitu ya ini rujukan dari WHO di Indonesia bisa kita lihat disini warnanya lumayan ini lumayan agak terang sekitar antara 10 sampai 20 itu sudah banyak prevalensinya kenapa ini penting bagi kita ketahui dengan trauma ini karena premies ini selalu meningkat tiap tahunnya nah pada trauma kepala sendiri itu spesifiknya dalam sistematik review bahwa TBI ini setiap 100.000 orang di Amerika ataupun di Eropa atau di Afrika itu lebih dari 800 kasus yang mengalami trauma kepala jadi dari data itu pun menunjukkan prevalensi yang sangat banyak setiap tahun di data itu sampai 60 sampai 9 juta 16 sampai 9 juta 64 sampai 70 juta itu per individu mengalami kasus trauma kepala injuri traumatic brain injury setiap tahunnya bayangkan itu sungguh-sungguh angka yang besar jadi kematihan pun biasanya berawal dari trauma kepala nah ini dikenal di dunia itu sebagai silent epidemic trauma brain injury traumatic brain injury itu adalah silent epidemic kalau kita sekarang di masa pandemik covid mungkin sudah masuk ke epidemik epidemik ini sudah normal tapi tetap terjadi masih banyak angkanya seperti hanya traumatic brain injury ini kita berjalan normal tapi angkanya sangat tinggi dan angka kematiannya pun masih dikatakan cukup banyak karena dia dikatakan silent karena dia selalu ada tapi tidak terlalu kita selalu tidak fokuskan kita kurang ini tak ketahui bahwa ini merupakan epidemic yang perlu kita waspadai sebenarnya manajemen yang paling penting itu pada pre-hospital karena kasus-kasus pada traumatic brain injury ini pasti berawal dari pre-hospital jadi bagaimana cara kita memanajemen pre-hospital yang baik seperti kata Pak Welas tadi di awal perlunya alat-alat yang memandai walaupun tidak ada alat seperti stretching papan stretching ataupun scope stretcher kita bisa improvisasi atau naik color dalam hal kegauh daratan itu semua bisa di improvisasi asal memenuhi standar tadi banyak sudah dijelaskan oleh Pak Welas juga pada pre-hospital itu banyak cara seperti menggunakan kardus ataupun dal jepit ataupun tanding lainnya itu bisa kita gunakan sebenarnya kalau kita tahu konsepnya maka kita bisa memberikan pertolongan dengan seadanya dengan seperti itu kita bisa mencegah terjadinya peningkatan ataupun memperlambat peningkatan angka dari traumatic brain injury ya dari biasanya traumatic brain injury ini bukan hanya primer ya tadi sudah jelaskan juga sama Pak sekunder itu yang paling juga banyak awalnya dia tidak ada tidak-tidak terlihat dari gejala-gejala traumatic brain injury secara primer tapi mengalami traumatic brain injury secara sekunder nah itu bagaimana kenapa traumatic brain injury ini sangat penting saya akan mereview sedikit tentang anatomi fisiologi saya yakin teman-teman disini sudah paham mengenai anatomi fisiologi secara mengenyum pendidikan itu sudah lebih dari 4 tahun saya rasa 3 tahun minimal dari keperawatan itu minimal 3 tahun mungkin pengalaman yang lain tapi kita review sedikit dari anatomi jadi anatomi fisiologi ini di kepala khususnya itu merupakan bagian pengaturan syarab jadi di fisiologis tubuh kita ada lobus lobus ada rachnoid ada suparachnoid ada parietal pasipital ada batang otak ponce atau central canal cord atau batang otak spinal cord yang sering terjadi kecelakaan yang bisa mengakibat kematian sebenarnya itu adalah cervical karena pada saat benar benturan di cervical ini ketika kita melakukan manuver yang mematahkan bagian syarabnya itu ketika terjadi benturan itu akan tegang di awalnya karena pakai benturan ketika kita melakukan manuver seperti memindahkan pasien memindahkan korban tanpa memperhatikan cervical itu akan menghambat aliran ke batang otak akibatnya brain injury yang mengakibatkan mati batang otak ketika korban sudah mengalami mati batang otak itu secara fisiologis itu irreversible dan pasien dikatakan kematian secara fisiologis mungkin dalam beberapa kasus di ICU ataupun doang intensif itu ada ya walaupun dia sudah mati batang otak tetap hidup jantungnya masih berdetak tapi kalau sudah mati batang otak itu dikatakan sudah tidak harapan hidup maka ketika bagian servikal atau batang otak itu itu sudah mengalami kematian itu akan mengakibatkan pasien dalam hal dalam fungsi fisiologis pengaturan penapasan sistem penapasan atau sistem karikoskular itu tidak bisa diberikan dengan adekuat karena sel-sel yang memberikan menyampaikan fungsi fisiologisnya itu tidak bisa diberikan ataupun mati secara fisiologisnya ini perlu hati-hati maka dari prehospital tadi traumatic injury itu harus benar-benar hati-hati ketika kita manuver kepala kenapa kita perlu perhatikan jejas di dada sampai kepala jejas itu menandakan dari biomekanikanya itu ketika adanya jejas berarti benturan itu sangat keras walaupun benturan itu mungkin di klavikula tapi karena ada benturan dari biomekan menunggu tidak membutuhkan kemungkinan gaya yang dihasilkan oleh benturan yang di klavikula tadi bisa sampai ke bagian cervical maka kita harus hati-hati gunanya apa untuk mencegah terjadi kematian cervical yang akan beran injury sekunder yang kematian sebenarnya otak kita sudah dilindungi oleh tulang yang kuat tapi yang kuat pun bisa tetap hancur seperti gambar ini contoh ini akibat dari trauma yang bisa akibat dari pedarahan tadi terjadilah epidural hematom ini akan meningkatkan tekanan intrakranial akibat dari peningkatan intrakranial ini yaitu penurunan fungsi cerebral yang akan menyebabkan perburukan pada iskemiknya tadi biasanya dalam kasus-kasus ASKEP kita sebagai perawatan memberikan ASKEP itu ada yang namanya gangguan perpusi jaringan cerebral tapi apa indikatornya harus sesuai dari misalkan data sekundernya data objektifnya mendukung kita bisa mengangkap dari gangguan perpusi cerebral harus adanya pemisian penunjang nantinya mungkin CT scan dari ICP itu adalah nilai tekanan normal jadi di otak kita itu mempunyai nilai tekanan kranial normalnya yaitu hanya sekitar 10 mmHg kalau sudah di atas 10 itu biasanya sudah mengalami gangguan emang ada alat khusus yang untuk memeriksa ICP ini tapi dengan tanda-tanda dan gejala itu sudah menunjukkan adanya tekanan intrakranial itu sudah menunjukkan bahwa pasien tersebut sudah mengalami trauma kepala jadi kompetensi kita itu adalah ketahui apa sih trauma brain injury ini kita harus mengetahui secara tanda dan gejala jadi teman-teman pasti tahu apa tanda dan gejalanya dan kita harus kaji biomekanika traumanya mendukung atau tidak ketika itu mendukung maka pasien bisa dikatakan walaupun hanya ringan pasti akan berdampak nanti dari trauma kepala tadi karena sepat vital karena jutaan neuron sel yang ada di kepala itu jika terputus akan mengalami gangguan pada sistem motorik atau sistem yang lainnya perlu kita kaji neurologinya neurologi exam begitu kita cara mengetahui dari traumatic brain injury ini untuk mengetahuinya lebih lanjut itu dengan CT scan atau MIRA jelas karena ala penunjang ini yang menunjukkan menentukan apakah tindakan secara bedah atau non-bedah nantinya nah ini yang tadi dijelaskan juga di babas itu adalah GCS karena dengan GCS kita bisa menentukan derajat keparahannya kenapa GCS itu menunjukkan dari gelas skokoma scale ini dari mata yang pertama mata eye eye contact nya bagaimana karena dengan mata itu menunjukkan merefleksikan fungsi otak kalau dia sudah tidak ada buka respon matanya tidak ada ini sudah berat misalkan satu nilai angkanya atau dua membuka dengan sangat nyeri bisa dikatakan respon motor ini sudah kekerna ini pasti mengalami cedera kepala walaupun tidak ada jejas maka perlu kita kaji GCS pada kasus-kasus trauma ini harusnya dikaji secara benar tadi sudah dijelaskan juga banyak bagaimana cara mengkaji karena kompetensi kita bicara tentang skill set disini karena kompetensi yang paling awal dari keperlatan itu adalah pengkajian bagaimana kita cara mengkaji neurologi bagaimana cara kita mengkaji GCS kita akan salah rujukan kalau kita salah dalam menentukan mengkaji jadi selalu update ilmu selalu pelajari hal yang baik dalam mengkaji seperti mengkaji GCS itu tadi lanjut dengan menilai neuropsychological test atau pengkaji fungsi otak itu nanti dengan cara melihat fungsi matanya kognitifnya dengan rangsangannya itu lanjutnya untuk memeriksa neurologinya nah tanda ada gejala yang umum ini tanda gejala yang secara verbal yang bisa kita secara subjektif yang kita ataupun objektif yang kita bisa secara cepat tapi dengan syarat tadi dengan biomekanika mendukung ataupun dengan adanya tanda-tanda yang mendukung jelas yang paling pertama itu adalah kesadaran tapi tetap walaupun ada yang kesadarannya ringan banyak yang dengan TB ini ringan tapi tetap sadar maksudnya dengan GCS 15 tapi tetap ada cedera kepala nah ini bisa berlanjut nanti gangguan neurologis lainnya seperti penurunan kognitif penurunan fungsi gerak nantinya walaupun dia kesadarannya masih tetap penuh maka tetap perlu tetap kaji kecacah sadaran tadi kalau secara subjektif mungkin pasien menunjukkan sakit kepala atau dengan meringis seperti itu kalau sudah ada kejelak-kejelak kebingungan itu indikasi kenapa? karena ada indikasi penurunan oksigenasi yang tidak adekuat ke serebral perfusi 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 itu adalah fokusnya itu adalah mengantarkan oksigen ke sel-sel jadi ketika perfusi serebral tidak adekuat ke otak itu pasti mengalami penuh kesadaran seperti apa kasus-kasus ke teman-teman mengantuk kasus-kasus mengantuk pun itu pasti itu ada indikasi penurunan oksigen ke otak atau kelelahan tapi yang umumnya itu penurunan oksigen itu pasti mengalami penurunan kesadaran seperti pusing kebingungan penglihatan kabur kalau berdenging telinga itu karena ada indikasi dengan tekanan dengan getaran lelah lesu seperti kita sekarang mungkin sedang puasa ini pasti mengalami mengalami kelelahan kelesuan karena memang pengantar oksigennya tadi karena kita lagi puasa dengan geluk glukosa yang turun itu juga bisa menurunkan asupan oksigen ke otak makanya jangan diam bagus ataupun perubahan pola tidur karena biasanya pola tidur ini menentukan kualitas dari pengusia otak kita maksudnya kualitas dari sistem karena tidur itu kebutuhan dasar karena pada saat tidur itu banyak terjadi terjadi metabolisme yang menjifatnya re dia akan selalu seperti memperbaiki sel-sel seperti itu memperbaiki sel yang rusak kalau sudah ada tergangguan mungkin ada gangguan juga di sistem persarapannya seperti ansietas suasana hatinya cemas atau sebagian macamnya itu juga bisa mengindikasikan pasien-pasien yang mengalami gangguan trauma kepala jadi secara secara kasat-kasat ininya itu kita bisa nilai tapi dengan tadi kalau yang kasus-kasus berat seperti mal, saver, atau hike PBI ini mungkin dengan GCS yang paling tepatnya tapi dengan menunjukkan menunjukkan apa perpusi cerebran tidak ada kuat yang akibatnya apakah melalui penurunan pada fungsi otaknya gitu ya jadi kasus-kasus trauma ataupun penurunan fungsi kepala ini bisa disebabkan oleh banyak-banyak macam hal dari tanda yang dijalankan kita bisa nilai nah ini satu CT scan atau MLI bisa kita nilai karena dengan kasus-kasus trauma misalnya kan BMK akan mendukung masuk ke IGD dengan adanya jejas walaupun kesadarannya masih 15 tapi BMK mendukung ada baiknya langsung di CT scan jika itu mendukung karena bisa saja dia ketika didiamkan tanpa mengambil penurunan di CT scan ini itu kita terlambat dalam penanganannya yang harusnya kita bisa samakan dengan cairan misalkan seperti nanti saya jelaskan terapi cairannya tapi kita tidak berikan itu bisa mengajar berkeluas dan akibatnya apa akan mengalami penurunan kesadaran pasien akan masuk ke jatuh ke penurunan kesadaran tidak membutuhkan kemungkinan pasien akan mengalami koma maka segeralah jika BMK komunikasi mendukung pasien sudah ada tanda-tanda cairan kepala segera akan CT scan supaya itu untuk menilai apakah pasien ini korban ini mengalami cairan kepala atau tidak seperti itu karena ada pada umumnya walaupun geciasnya tidak menurun pun itu bisa amalik pasien cairan kepala setidaknya kita bisa menyelamatkan pasien dari apa dari kecacatan gangguan neuro atau penggangguan dari fungsi otak yang lainnya ini saya kutip dari ATLS di chapter 6 trauma ini ini manajemen dari trauma manajemen dari tingkat keparahannya ini klasifikasinya secara klasifikasi itu ditentukan dengan GCS keparahannya tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Welas itu jadi mild moderate saver itu dengan GCS tapi kalau dia di angka 8 ke bawah itu sudah saver berat itu teman-teman pasti tahu apa yang harus dilakukan itu adalah RW fans yang pasti harus dilakukan dari morpologinya atau intrakarnialnya bisa fell basilar itu merupakan klasifikasi sesuai dengan morpologinya kalau dia fraktur atau intrakarnial besinya ini didukung dengan CT scan nantinya kalau morpologi ini sesuai dengan klasifikasinya tapi ketika keparahannya untuk menentukan tindakan kita kita gunakan GCS yang paling gampang ini pengkaji GCS tadi sudah dijelaskan juga ini juga banyak RNA-nya tadi kalau nyeri secara motor itu bagaimana kalau dia melokalisir maksudnya dia masih tahu lokasi nyerinya maksudnya anggota tubuh lain itu masih bisa menyingkirkan berarti secara motorik itu anggota lainnya masih bisa bergerak berarti masih dalam angka tingkat yang lebih tinggi kalau dia hanya sudah plexi atau ekstensi itu berarti anggota tubuhnya lain itu tidak bisa merespon itu artinya apa pasien sudah mengalami penurunan fungsi di bagian otaknya karena untuk menggerakkan tangan itu kita butuh apa kita butuh respon dari otak walaupun kadang hanya respon secara spontan tapi itu berasal dari otak kalau itu sudah tidak diawali dengan lokalisir nyeri itu sudah masuk ke angka 4 nantinya apakah dia normal flexi atau dia abnormal flexi atau dia ekstensi atau bahkan sama tidak ada secara motoriknya itu menunjukkan mereflesikan dari gambar otak tadi secara motorik pun itu menentukan fungsi otaknya maka penting kita mengkaji GCS secara tepat jangan sampai salah menurunkan angka awalnya hanya masuk ke angka 4 kita ikut kata 5 padahal pasien sudah masuk ke nilai kritis antara 7 8 7 8 padahal pasien 8 8 maksudnya 8 9 kita bilang 9 padahal pasien 8 karena apa karena pasien yang mengalami trauma kepala kalau sudah 8 tadi sudah disedakan oleh Pak Iwas juga itu harus disegara advance RW pasang intubasi segera intubasi atau dengan LMA atau dengan ETT amankan RW kenapa karena ketika sudah mengalami gajah 18 itu fungsi refleks dari batuknya itu sudah mundur pasti RW nya tidak adekuat akibatnya apa nanti pasien akan mengalami hipoxia hipoxia atau hipopulum jadi dia mengalami pasien akan mengalami hipoxia bagaimana propusi oksigennya bisa maksimal kalau RW sumber oksigennya tidak dipatenkan tidak diadekuatkan maka dalam rangkaian kegauh daratnya itu yang pertama adalah RW amankan RW kalau RW sudah aman baru kita bisa lakukan beritik seru pasien dan yang lainnya pada KCS di bawah 8 ini pasti RW selalu bermasalah maka segera kita lakukan intubasi makanya jangan salah dalam menilai KCS karena kalau kita bilang 9 pada pasien yang masuk ke angka ke angka 8 kita bisa menunda dari penyelamatan dari pasien tersebut pentingnya perawat di sini perawat-perawat itu kompeten dalam mengkaji KCS selalu asah kemampuan kita dalam memberikan hal yang terbaik dalam pediatrik pun ada ininya dalam pediatrik pun ada guideline-nya kalau dianya anak-anak kita masuk pediatrik satu tahun di bawah satu tahun itu dengan mengkaji AI dan motorik karena secara verbal dia belum banyak seperti itu tapi kita bisa kita bisa kaji secara bagaimana dia berespon apakah dia menangis atau tidak menangis sama sekali jadi secara pediatrik dan juga kita bisa kaji tingkat KCS-nya saya tidak akan banyak mengulas tentang KCS tentang anak ini karena karena beberapa susuk itu perlu kita kaji secara detail nantinya kita setidaknya kalau teman-teman menguasai KCS mengkaji KCS secara bewasa itu sudah menunjukkan kalau kita bisa menilai derajat derajat keparahan dari trauma kepala ini ini referensi dari pediatrik KCS nah bagaimana tata laksana TBI ini saya ambil referensi dari Korean Journal Anastasiologi Anastasi yang dipabisi dari bapak sini banyak tata laksananya jadi yang awal itu prehospital jelas harus baik dalam menaksanakan PI ini kalau prehospital tidak baik itu waktu masuk ke interhospital itu sulit untuk diselamatkan tapi kalau prehospital sudah baik ketika masuk interhospital ini yang kita lakukan banyak hal-hal yang harus kita penuhi seperti kaji neurologi patenkan aerocontrol dan ventilasinya blood pressure maksudnya kanan darahnya kita adekuatkan CPP-nya cerebral proportion prosesnya kita harus dalam angkat normal manajemen cairan sedasi dan analgesi ICP monitoring manajemen bagaimana kita berikan terapi osmoterapi seperti apa multimodal neuromotoring bagaimana berikan terapi antikompulsa temperaturnya temperaturnya penting dalam manajemen interhospital ini gili kemikalnya dekompresinya nutrisi antibiotik jadi tata laksana pada pasien trauma tick band injury di interhospital ini begitu banyak tata laksana yang kita lakukan yang pada pasien ini yang kita lakukan tapi bagaimana fokus perawatnya apakah semua ini kita harus mampu apakah semua ini kita harus ketahui kalau ketahui ya kita harus tahu semua tentang tata laksana jadi sekian banyak dari tata laksana ini mungkin dalam waktu webinar ini itu tidak cukup untuk dijelaskan secara detail tapi teman-teman tahu indikator-indikatornya pelajari lebih lanjut pelajari lebih dalam dalam menangani traumatic brain injury ini nah saya akan hanya mengkutip sedikit dari tata laksana yang di yang dipublish oleh ATLS ini di edisi 10 ini ya nah pada penanganan GCS-nya initial management-nya gitu ya jadi pada masuk ke IGD itu kita tetap kita terapkan initial assessment initial management gitu ya jadi pada GCS yang masih 13-15 kita gerakan ample history ya neurologi exam-nya kita tanya bagaimana penggunaan antikogulanya sebelumnya terus ada riwayatnya ataukah ada pasien sebelumnya bagaimana penyakitnya atau ada penyakit penyertanya jadi kita kaji secara detail kalau pasien mengalami traumatic ini gitu ya walaupun ada yang berpengar penyakitnya kalau dia hanya mild traumatic injury ada juga bilang CT scan tidak perlukan tapi ada bagi juga CT scan menunjukkan lembaran dari traumatic dari brain-nya tadi gitu ya nah kalau sudah kita masuk ke yang kritisnya coba kita lihat dishever traumatic injury segera lakukan neurosurgery konsulkan ke bagian bedah sarap karena biasanya kalau sudah mengalami biomeka mendukung gitu ya dari traumatic brain jurinya ya itu harus segera di berikan trauma dengan urgen maksudnya urgen ini secara Sito kita kenal dengan Sito segera dilakukan misalnya dengan bedah kranetomi gitu ya aku yang primary survey and resuscitasi gitu ya primary survey jelas airway berarti circulation disability exposure ya terus fly itunya pakai kalau teternya fly reflector atau fly chest gitu ya sampai gastric terus insertion nya sampai ke i nantinya itu segera dilakukan dengan resuscitasi cairannya dia mengalami shock nantinya kita lakukan resuscitasi cairannya nah jangan lupa kalau sudah dibawah 8 itu segera di intubasi untuk apa untuk memprotek airway tadi nah pada kalau sudah dibawah 8 biasanya pasien akan mengalami hipotensi atau hipovolumea atau hipoksemia maka kita perlu obat-obatan yang menunjang perlu manajemen yang menunjang peningkatan tanah-tanah vital yang adekuat kenapa hipotensi itu bisa perlu ditangani pada pasien kasus badan juri ini karena kalau hipotensi hipotensi yang dibawah 60 mhg itu jadi perfusi kekotang tidak adekuat tekanan maksudnya tekanan jantung tekanan darah dari jantung ke otak itu tidak adekuat bisa diakibatkan oleh mungkin berapa faktor atau volume-nya maka kita berikan volume-nya jadi dalam hipotensi itu kita kaji dulu masalahnya apakah masalah volume apakah masalah koronernya atau masalah yang lainnya jadi treatment hipotensinya biasanya kalau pasien-pasien traumatik ini dia multiple trauma pasti biasanya dia hiringin dengan shock hemorragic maka kalau banyak kasus trauma itu multiple trauma disertai dengan shock hemorragic hipokolemi maka segera dilakukan resusitasi dengan memberikan trampusi karena kalau trampusi darahnya tidak ada itu bagaimana kita tidak bisa melakukan resusitasi ke otak karena pengantar oksigen darah itu hemoglobin membawa oksigen ke otak itu tidak adekuat jadi penanganannya itu sesuaikan dengan situasi yang kita temui jadi setiap itu juga kita harus di scan nah check-in dari manajemennya dari mild traumatic and injury ini kita kaji secara neuro ya sorry ya agak gangguan sedikit di perut saya ya kita kaji neuro proskulernya maksudnya neuro dari neuro manajemennya nah targetnya itu kita maksudnya 15 mungkin dia 13 karena 13 itu mungkin ada masalah di verbalnya atau mungkin ada masalah di matanya yang susah mungkin mengantuk gitu ya kalau dia 323 biasanya matanya itu membuka dengan panggilan suara gitu ya atau dengan masalah nyeri nanti biasanya dengan indikasi indikasi terbuka dia biasanya ada indikator kekurangan oksigen maka kita berikan dari sekandari manajemen kita berikan oksigen kita follow up gitu ya untuk memastikan oksigen yang ada kuat ke otaknya nah dalam pada pasien yang di wad 8 itu ada nama terapik cairan dengan manitor pasti teman-teman tak tahu ya manitor itu merupakan dia merestriksi cairan di ekstermaskuler gitu ya supaya mengurangi tekanan interkarnial kalau di otak gitu ya maka cairan itu berikan kalau sudah dipasien dengan epidural ataupun dengan interkarnial hematom kita berikan cairan manitor ya nah dari trauma-trauma ini maksudnya dengan ketika keparahan keparahan tadi secara diakamaik separat atau moderate itu kita lakukan dengan guideline bisa kita gunakan referensi di htls ini saya menekankan untuk pasien yang di bawah 8 itu dengan geces di bawah 8 itu segera melakukan neurosurgical biasanya dengan gangguan motorik gangguan sampai ke penurunan propusis cerebral dengan stroke atau motorik nantinya itu tidak akan diselesaikan masalahnya kalau kita dilakukan neurosurgical dengan tindakan kroniktomi gitu ya jadi langsung segera dirujuk maksudnya dikonsultasikan dengan bedah syarapnya itu guideline pun tersebut menunjukkan kalau pasien-pasien ini harus terhadap neurosurgical jika dia sudah bawa 8 dengan pendukung dari CT scan nya dan kalau dia di atas 8 masuk ke transfer ke trauma center maksudnya unit penanganan khusus trauma seperti itu nah dari beberapa hal yang disampaikan dari guideline itu secara umum dia membahas penatarasanaan atau manajemen dari tingkat klasifikasi secara umum nah saya akan masuk ke secara spesifik spesifiknya ini adalah nursing role kita bisa kita berkontribusi di mana saja seperti itu yang pertama telah dari hospital management tadi dijelaskan oleh kalau kita harus mampu memberikan pelayanan yang optimal dari hospital management pre-hospital management ya standarisasi ambulannya harus terpenuhi Alhamdulillah dari PT kita pun kita akan memenuhi standarisasi dari ambulannya gitu ya Pak Balas ya jadi dari ambulan kita pun kita sedangkan memenuhi standar dari ambulannya ketika kita melakukan perhospital itu tidak lagi terjadi kesalahan yang fatal yang bisa mengakibatkan perburukan atau menikah mortality dari pasien yang kita rawat gitu nah lalu ketika masuk ke pelayanan selada hospital masuk ke emergency room kita harapnya management juga disini perampurat yang biasanya yang lebih dominan maksudnya itu proses ponden pertama kali menyambut pasien itu perawat di emergency room ini kalau kita tidak kritikal kalau kita tidak kritis dalam melakukan terima pasien itu banyak hal-hal yang bisa fatal nantinya setelah masuk ke emergency masuk ke konservatif atau operatif management maksudnya apakah dia masuk ke ICU atau langsung ke urang oka nah ini bagaimana kita manajemennya akan saya bahas nanti dan peran yang paling penting itu adalah monitoring perawat itu yang selalu 24 jam di samping pasien itu sudah wajiban kita sebagai profesi yang terbanyak di dunia secara dunia pun kita paling banyak profesi yang terbanyak di Indonesia pun apalagi dan peran kita itu sangat besar kita selalu berada di samping pasien jadi dalam hal monitoring kita harus paham kita harus kompeten kita harus tidak salah dalam memantau gitu ya karena kalau kita dalam monitoring ataupun itu lalai itu nanti akan berakibat pada pasiennya gitu ya yang harusnya bisa terselamat yang harusnya tidak terjadi hal yang tidak inginkan kita kecolongan karena kita tidak mau ke monitoring memang dalam manajemen manajemen ruangan itu banyak kendalanya tapi ya kita harus bisa maksimalkan dalam memberikan yang terbaik dari kita profesi kita dalam hal caring pada pasien salah satunya itu adalah monitoring lalu ongoing management and prevention compilation maksudnya cegah jadi ketika pasien lagi perwatan itu ada hal-hal yang harus kita cegah jangan sampai pasien ini mengalami lanjutan itu yang penting di rumah sakit ada yang kita kenal itu dengan infeksi nosokomial itu di kita di Indonesia itu masih sering terjadi kenapa sering terjadi infeksi nosokomial ataupun infeksi silang gitu ya dari pasien ke pasien perawat ke pasien perawat ke pasien lingkungan ke pasien ya itu diawali dengan manajemen ruangannya secara tata letak tata lokasi gitu ya dan juga yang paling penting itu adalah hand hygiene dari kita gitu ya selalu terapkan hand hygiene proteksi gitu ya kenapa pada trauma ini perlu pada trauma kepala ini itu ditekankan dari rumah sakit prevention gitu ya karena kasus-kasusnya itu banyak ini saya jelaskan oke ini sub-sub-sub-subnya yang akan saya bahas oke kita masukin pertama oke ini perhospital sudah dijelaskan tadi pada Pak Belas kita akan masuk ke manajemen sir nah ketika pasien datang dari perhospital masuk ke IGD kaji GCS nya jika tadi masuknya setengah delapan langsung intubasi saya jelaskan terus langsung intubasi langsung intubasi langsung intubasi ini saya tekankan dari awal tadi ya kenapa karena ketika kita telat memberikan advance airway itu bisa berakibat fatal gitu ya bisa berakibat fatal bagaimana kita bisa maksimalkan oksigen ke otak secara maksimal kalau airway nya bermasalah gitu ya dari GCS delapan itu itu menunjukkan pasien sudah mengalami gangguan terkendalanya apa kadang di IGD itu tidak ada dokter gitu ya atau tidak ada maksudnya lagi sibuk yang lainnya gitu ya maka perawat-perawat pada emergensi itu wajib bisa intubasi makanya pada skill BT CLS itu diajarkan kepada semua perawat itu bisa intubasi setidaknya dia pernah mencoba pada phantom gitu ya nah di kita pun di provider kita pun di alamanya kita ajarkan sampai bisa kita akan kita akan ajarkan sampai mereka bisa dalam hal melakukan emergency treatment seperti intubasi walaupun walaupun WNN klinisnya itu bukan perawat gitu ya itu adalah WNN medis fisikian dokter atau primary medical dokter medikal yang utama dokter dokter umur terseksalis gitu ya itu yang mereka tapi kalau kita kompeten kita bisa kita dipercaya kita yakin kita bisa melakukannya kita bisa menyelamatkan kita bisa memberikan penanganan dini seperti itu untuk mencegah apa tadi untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya jadi intubasi ini merupakan skill set paling penting juga bagi perawat untuk bisa melakukan intubasi gitu ya kenapa pada manajemen trauma kepala ini untuk memaksimalkan perfusi ke serebral gitu ya lalu oksigenasi bagaimana oksigenasi mau maksimal kalau airway tidak maksimal tidak adekuat gitu ya jadi yang pertama airway baru breathing oksigenasinya di emergency pun kita tetap lakukan itu itulah fokus kita dalam airway breathing circulation airway tapi bukan hanya abc 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 tindakan kita dimensi abc abc tapi apa apa airway apa breathing apa circulation jadi bukan hanya verbal tapi dispesifikan apa airwaynya seperti tadi masakan gudalkah atau dengan NPAK atau LMAK targetnya pada TBI ini oksigenasi tidak adekuat pada PAO2 itu lebih dari N60 MMHG maksudnya dari AGD ini dari nasibah darahnya itu O2 itu lebih dari N60 MMHG nah kalau blood pressure itu dimaksimalkan tidak kurang dari 90 sistoliknya sistolik itu merefleksikan dari ventriclenya ketika ventriclenya berkatakan hasil bidasi 90 MMHG nah itu akan memberikan perkusi yang adekuat sampai ke otaknya katanya emang kita selalu hindari hipofentilasi hipoh hipotensi jangan saya pasien hipotensi gitu ya maka berikan cairan kalau dia mengalami volume-nya lalu pasang akses kanul kabiat monitoring biasa monitor post-osimetry atau continuous webcap ini alat akan menunjang menunjang dari emergensi menentukan dalam monitoring periksa komponen darah CBC elektrolit glukosa logogulasi parameter atau orintoxiologi kita periksa untuk menunjang apa nanti untuk menunjang tindakan kita dalam berasusitasi nanti kalau pasien akan dirujuk ke ruang OK untuk operasi itu data-data itu di IGD itu sudah terpenuhi jadi pemenuhan data sekundar seperti data data primer ini itu harus dipenuhi di IGD gitu ya bukan di unit lain jadi di IGD itu harus terpenuhi dari CT scan dari parameter darah harus terpenuhi sebelum masuk ke ruangan lainnya itu emergency management roomnya itu standarnya nah ini intrakranialnya jangan sampai lebih dari 20 kenapa karena semakin tinggi angkanya itu itu menunjukkan ada tekanan intrakranial yang sangat besar akibatnya apa kalau tekanan di otak itu selalu tinggi itu akan berakibat ke secara fisiologis psikologis itu akan berakibat secara fatal kepada pasien bayangkan saja kepala sedang digencet digencet oleh tekanan dari darah yang di luarnya bagaimana pusingnya sel-sel pun di otak itu tidak akan bisa mengalami berkumpulnya secara maksimal ada hal khusus untuk memusahkan ICP itu jadi untuk ICP monitoring itu secara nanifasi itu bisa ditempel tapi tidak semua instansi layanan hospital itu punya tapi bisa diminta maksudnya karena ini penting di GED itu penting dia punya ICP monitoringnya nah ini contoh alatnya non-invasif non-invasif ICP monitoring jadi kita langsung kelihatan angkanya hanya ditempelkan kita bisa menentukan pasien mengalami tekanan seperti apa ya gitu jadi dalam unit-unit EGWG mungkin teman-teman seluruh Nusantara ini ya paling tidak di GED itu punya satu lah ICP monitoringnya selain peset monitornya tadi lanjutkan di GED pun kita sebelum pasien masuk pindah ke ruang ICU atau GED kita continuous monitoring monitoring secara intensif intens gitu ya vital sign-nya apa aja ya RW biasanya RR heart rate suhu back pressure-nya continuous monitoring kenapa pasien-pasien dengan cedera kepala ini dia cepat mengalami penurunan ya cepat mengalami penurunan fungsi-fungsi vital sign ataupun kegauh darurat tanpa burukan gitu ya jadi dengan vital sign yang adekuat kita bisa melakukan tindakan yang tepat nantinya dengan kita bisa mencegah dari kejadiannya shock karena kemungkinan yang paling buruk itu adalah shock shock neurologika shock yang wajikan nantinya gitu ya maka selalu kita pantau tanda dan gejala shock tanda dan gejala shock apa yang paling penting yang paling gampang itu apa yaitu adalah perifer artinya dikaji ya perpusi di perifer periferiannya itu apakah CRD-nya lebih kurang dari 2 detik gitu ya atau akranya dinginkah atau hangatkah seperti itu ya itu yang gampangnya jadi teman-teman kompetensinya pun bukan hanya sekedar teori tentang TBI tapi shock pun juga harus ketahui dalam emergency monitoring CVV dan EP apa itu yaitu adalah central venous pressure atau atrial pressure ya ini penting juga untuk menentukan balance airannya nanti gitu ya yang masih biasanya ini biasanya kalau bagusnya sih di IGD dipasangnya CPP ini CPC itu ya tapi di Indonesia itu kebanyakan terpasangnya itu di ICU gitu ya padahal di emergency itu kalau pasien dengan prediksi rawat lama segera pasang CPP kenapa karena kita fokus ke perifer 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 yang pertama perifer itu resiko infeksinya tinggi dan yang kedua itu tidak tahan lama gitu ya dan juga tidak banyak hal yang kita dapatkan gitu ya karena kalau hanya perifer pada pasien pasien kasus-kasus berat seperti misalkan TBI-nya yang shiver gitu ya yang berat gitu ya itu segera pasang lah CPP gitu ya karena dengan itu kita bisa monitoring kita bisa berikan obat-obatan yang tinggi gitu ya kita bisa terampusi juga di CPC itu kita bisa obat inatropi anatropi gitu ya kita bisa nasi gitu ya jadi kemampuan itu pun maksudnya itu pemenuhan dari pasien itu pun kita sepenuhi di CPC di IGD gitu ya pasang CPC di IGD itu kalau bisa seperti itu idealnya ya nah setelah pasien dari IGD masuk ke ruang konservatif atau operatif gitu ya nah di ICU ataupun di IGD juga pasien-pasien dengan head pasien-pasien dengan trauma trauma kepala positioning itu berpengaruh ya posisi kepala itu berpengaruh pada treatment atau nanti pengembang pasiennya dalam teorinya harus di head up 30 derajat kenapa? karena untuk menurunkan cairan yang berada di cerebral tadi menurunkan interkanial juga gitu ya menurunkan TTIK-nya dengan head up 30 derajat tapi jangan sampai pasien dengan hipotensi gitu ya jadi head up 30 derajat dengan memberikan tensi yang adekuat gitu ya brand tisu oksigen dari manajemen jadi manajemen oksigen yang adekuat dengan intubasi gitu ya sesuaikan dan kebutuhan pasiennya oksigen yang tercapai gitu ya nah penting di ICU ini kita memberikan temperatur manajemen yang normotermia normotermia ini apa? itu adalah temperatur normal gitu ya penambung berapa? itu 36,5 sampai 37,5 pada kasus-kasus pasien yang hipertermia itu bisa memperburuk kondisi pasien yang mengalami TBI kenapa? karena pasien yang mengalami hipertermia itu mengalami vasodilatasi gitu ya jadi akan mengalami vasodilatasi di otaknya gitu ya jadi itu bisa mengakibat meningkatkan tekanan interkanial juga nah ini saling berhubungan kalau di ICU itu kita bahasnya banyak ya tapi ini saya singgung saja ini saling berhubungan pencetus pasien hipertermia di ICU itu banyak banyak pencetusnya biasanya yang paling sering itu karena mungkin ada yang bilang respon dari otaknya respon serebral pasien terjadi peningkatan suhu karena panas di pusatnya padahal itu karena respon dari infeksi gitu ya fasodilatasi itu pada pasien-pasien hipertermia itu biasanya dengan respon-respon inflamasi gitu ya maka memberikanlah terapi-terapi antropik dengan menurunkan fasodilatasi tadi bisa dengan pasien atau tamulka atau dengan ketengan obat-obat pasok kontriksi gitu ya atau dengan intinya kalau pasien demam itu di ICU itu cari penyebabnya dulu jadi penyebabnya berbuat dari inflasi dengan inflasi di otaknya maka berikan kepanangan inflasi di otaknya lalu hindari stress ulcer kenapa pasien-pasien dengan TBI ini ketika masuk ke ICU itu pasti prolong dia mengalami prolong intensive care masih lama perawatannya maka lakukan pencegahannya banyak cara-caranya itu banyak evidence-based untuk mencegah stress ulcer dan yang paling akurat itu yang paling bagus itu gunakan kasur kasur apa namanya kasur yang bad stress ulcer kasur yang mencegah stress ulcer itu digunakan untuk mencegah pasien mengalami stress ulcer ini gambarnya seperti ini ini pasien terpasang dengan kasur jadi kasur angin secara pompa mempah terbunuh jadi dia akan mencegah terjadi tekanan satu titik gitu ya itu dipasang perlu dipasang di ICU apalagi pasien dengan trauma kepala nah suka ini ya di ICU ketika pasien dirawat di ICU pada trauma kepala ini nutrisi ini harus diadekuatkan terkadang dia mengalami muntah proyektil maksudnya karena tekanan tekanial selalu adanya residu 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 di NGT-nya kita pasang NGT maka harus diberikan apa parenteran nutrisi berikan makanya perlunya CPC tadi pasang berikan parenteran nutrisi kenapa karena dengan nutrisi secara epiden-based nutrisi yang adekuat itu bisa memperbaiki kondisi injuri di otaknya ini kadang telat di ICU itu kadang telat juga memberikan parenteran nutrisi itu kadang telat padahal dengan epiden-based itu ketika pasien mengalami test ulcer maka diberikan parenteran nutrisi pengganti nutrisi pada tubuhnya itu untuk apa menunjang kebutuhan dari sel-selnya tadi itu akan mempercepat penyeluan seperti itu lalu fluid terapi terapi cairannya cairannya berikan hipertonika asetonika manitol atau dianya salin asetonik kita sesuaikan dengan kondisi kondisi pasiennya juga kebutuhannya cairannya jadi banyak cairan-cairannya lalu hiperventilasi biasanya pada beberapa kasus itu pasien dengan TBI itu diberikan hiperventilasi kenapa karena untuk mengurangi CO2 karena CO2 yang tinggi itu bisa mengakibatkan pasien mengalami nanti itu bisa disebut dengan apa namanya itu asidosis kalau pasien kalau dia tinggi CO2-nya itu pasti mengalami asidosis nanti kalau pasien mengalami asidosis itu bisa berakibat fatal pada metabolismenya maka diberikan hiperventilasi keluarkan CO2-nya karena pada brand injury ini kita mentreatment injury di kepala karena butuh yang namanya osigenasi yang maksimal tanpa adanya CO2-CO2 karena respon dari asidosis ini bisa mengalibatkan metabolisme yang lain metabolisme anaerob lain itu berbahaya nantinya maka pada kapal-kapal kasus dia berikan hiperventilasi nah pada transport pasiennya hati-hati maksudnya pada mikamiki di ISU suka di mikamiki miring-kanan miring-kiri miring-kanan untuk menggantar atau mandikan itu harus hati-hati karena cedera di kepala itu sangat riskan padah kadang itu karena di ISU takut pasien yang di miring-kanan mikir hanya di lap atasnya saja tapi itu juga bisa berkebatkan infeksi asukomial nantinya kalau tidak bersih maka bisa dimiringkan tapi dengan hati-hati berikan terapi terapi hemostatik banyak terapinya lalu gula darah mantenan gula darah di ISU itu tidak boleh lebih dari 180 atau kurang 140 kenapa karena untuk energi gini aja kita pada pada ada inflasi kebutuhan bulu kuasa itu tidak boleh hipo karena kalau hipo itu bisa mengakibatkan penurunan metabolisme nantinya sedangkan metabolisme pada pasakan injuri itu tinggi tapi tidak terlalu tinggi kalau terlalu tinggi bisa mengakibatkan pengabatan keugulan yang kental antidarahnya jadi selalu dimonitoring gula darah di ISU itu harus mantengin kalau tinggi berikan insulin menggunakan manajemen insulin tetrati tapi kalau dia kurang lukosanya kita tambah dengan parenteral atau enteral atau dengan kalau sudah benar-benar hipo kita berikan les jadi 40 nah kalau pasien di ICU dengan TBI ini itu pasti perawatan lama kalau sudah masuk minggu kedua minggu ketiga segera diberikan dikonsultas untuk pemasangan apa tracheostomy itu itu yang bakunya maksudnya yang idealnya untuk apa pasti dengan lama TBI ini pasti perawatannya lama dengan tracheostomy kita bisa memintas memintas airway sehingga meminimalisir dari meminimalisir dari infeksi di bagian airway atasnya dan juga ketika kita memberikan fokus islem juga gampang dan juga perawatan dalam tracheostomy ini lebih maksimal nanti kepada airway breathing jadi ingat kalau pasien sudah sampai 23 minggu segala konsultasinya tracheostomy jangan ditunda-tunda karena idealnya itu ETT yang kita intubasi itu hanya beraku seminggu kalau lebih dari seminggu itu bayangin plastiknya sudah banyak plak-plak-plak kalau kriteria kita ganti itu pasti bisa mengalami sembatan airway maka kita ganti tracheostomy kalau tracheostomy ada kanulnya nanti ada kanul tracheostomy kita cabut bersihkan karena dengan pembersihan tracheostomy itu kita bisa memaksimalkan dari advance airway sedera medikal manajemen sedasi pasien-pasien dengan TBI khususnya dengan hepar itu pasien itu pasti mengalami agitasi maksudnya dia tidak mengalami pemberontakan dengan seperti itu pasien-pasien ini perlu sedasi di ICU dengan sedasi juga meminimalisir sedera pasien pasti mengamuk-ngamuk kita meminimalisir untuk pasien restriksi dengan ikatan-ikatan lalu kita manitol manitol ini untuk merestriksi ini beberapa jurnal mengatakan steroid direkomendasikan kenapa? karena steroid ini bisa menyebabkan peningkatan glukosa yang akan mengakibatkan nanti mengalami high high glukosa bisa mengakibatkan metabolisme yang tidak maksimal padahal kita steroid ini untuk menanjaman injurinya tapi menanjaman injuri di otak itu dia harus sembuhkan secara secara fisiologisnya itu beberapa jurnalnya mengatakan seperti itu ini juga pun dari anestesiologi di Korea pun mengatakan steroid tidak direkomendasikan tapi saya di Indonesia pun kadang ada juga yang menemukan kadang dator-dator spesial itu mereka juga seorang karena pakan-akan inflamasi sudah disembuhkan tanpa steroidnya baik lanjut dengan surgical management kalau dia sudah dilakukan CT scan kalau perbulkan lakukan pembedahan pasang karnetomi nah ini sedikit video tentang karnetomi kita bisa simak ya oke mungkin tidak suaranya ini hanya intermedia saja pengetahuan kita tentang tindakan dari karnetomi The middle tissue layer is the arachnoid mater. And the innermost layer is the pia mater. Between the arachnoid mater and the pia mater is the subarachnoid space, which contains blood vessels. Arteries bring blood to your brain. Inside your skull, normal brain function requires a delicate balance of pressure between the blood in your blood vessels, the cerebrospinal fluid that surrounds your brain, and your brain tissue, this brain or spinal cord. These conditions put pressure on your brain and may cause it to swell or infection, repair skull fractures, or repair damaged meninges. Normal blood vessels, repair skull fractures, or repair implant a medical device such as a deep brain stimulator. The most common reason for a craniotomy is to remove a brain tumor. Before your procedure, you will be given general anesthesia to make sure your scalp will be shaved over the location of the tumor. One or more small holes will be made in your skull. Then your surgeon will connect the holes to create a circular piece of bone called a bone flap and remove it. Your surgeon will make an incision in the dura mater to expose your brain. Then your tumor will be removed. The incision in the dura mater will be closed with sutures. Your surgeon will reattach the bone flap with metal plates and screws that will remain in your skull for life. You may have a variation on a craniotomy called a craniectomy if your brain is very swollen or your skull is infected. Your surgeon may delay reattaching the bone flap until a later procedure to allow time for the swelling to go down. At the end of either a craniotomy or a craniectomy, your scalp incision will be closed with staples. And your head will be wrapped in bandages. If you had a craniectomy, you will have another procedure called a cranioplasty at a later date, after the swelling goes down. At that time, your surgeon will reattach your bone flap with metal plates and screws. Then close the skin incision with staples. After either procedure, you will stay in the hospital for several days. Yorke here. Maksudnya gambaran secara animasi dari craniotomy atau craniectomy. Jadi kalau craniotomy itu, tulang yang di skapo tadi itu masih ditempelkan lagi. Jadi kalau craniectomy itu tidak terpatkan ke tulangnya. Jadi pada pasien-pasien yang di ICU itu, kalau misalnya di craniectomy itu hati-hati. Maksudnya kenapa? Karena ketika mobilisasi ataupun manajemen ininya, itu bisa menangkapkan tekanan di otaknya itu akan berbahaya. Nanti akan menyebabkan peningkatan yang keterkaneal yang diakibatkan dari external. Maka rasanya ketika kita mobilisasinya. Itu gambaran sedikit tentang craniectomy atau craniectomy. Seperti itulah tindak pembedahannya secara animasinya. Secara realnya itu bersihalnya, itu berlaku sampai 4-5 jam nanti di ruang okanya. Untuk pemasangan untuk mangan kanatominya. Ada juga dipasang tipisan. Tipisan itu untuk mendrenase. Maksudnya dipasang selang dari otaknya yang tadi, di bor, di bagian kanatominya tadi. Dipasang selang dialirkan ke bagian peritoneum. Untuk apa? Untuk mevakuasi udara atau cairan yang berlebihan di interakannya untuk mengurangi CP-nya tadi. Biasanya dengan manajemen perawatannya di ICU itu dengan memberi penekanan secara kontinus di ICU pada pasien tersebut. Lalu peran perawat itu adalah monitoring. Kita juga melakukan neuromonitoring. Neuromonitoring ini kita kaji secara tertahap. Mendedeteksi skandari berinsu. Maksudnya apakah ada kerusakan neurolanjutan. Misalkan secara motoriknya kelumpuhan tangan kanan atau tangan kiri. Misalkan yang tadinya awalnya tangan kanannya masih bisa bergerak nih jarinya. Tapi pas kelamaan-kelamaan sudah mulai tidak bisa bergerak. Itu diciragai dengan adanya skandari brand insu. Jadi pemicu skandari dari brand jurinya. Jadi neuromonitoring ini kita harus kaji secara intensif juga pada pasien yang mengalami ICP. TBI ini. Lalu monitoring ICP dan black pressure. Jelas tadi di awal juga sudah jelas. Kompetensi kita, skillset kita juga harus bisa melakukan monitoring ICP dan black pressure. Lalu cerebral oxygenation dan infrared spectroscopy. Maksudnya ini contohnya ada alat itu ya. Ada alat yang ditempel di kepalanya itu untuk menentukan kalir oksigen. Ada juga yang menggunakan infrared untuk memberikan menyuplai namanya spectroscopy gitu ya. Atau cerebro kita monitoring cerebro meodilisis gitu ya. Jadi si ini nya itu cerebro itu di kepalanya dialisis untuk mengekstriksi. Ini itu cara yang berlebihan. Oke. Ya ini vestibulo ocular perfect juga merupakan indikator kalau pasien mengalami brand strong fungsinya atau tidak. Ini pengkajian ya. Pengkajian monitoring vestibulo dari refleks-reflex dari otak-fungsi otak itu bersebut. Maksudnya untuk omkul itu bukan matanya. Kaji kotak-kotak kanan-kiri, kanan-kiri. Maksudnya matanya masih bisa lihat ke kanan atau enggak. Dimengikuti arah atau tidak. Itu kita kaji. Lalu peran kita yaitu adalah ongoing management and prevention of compilation. Yang sering terjadi itu adalah komplikasi nasokomial di rumah sakit. Itu kita harus cegah. Cegah terjadinya HVAP. Cegah terjadinya HAP. VAP, HAP itu masih tersering terjadi di hospital dimanapun itu ya tidak terkhusus di Indonesia pun masih sering terjadi VAP atau VHAP banyak FIMB yang mengatakan yang banyak mencegahnya mencegah terjadi VAP dengan tindakan suction, suctioning dengan tindakan close suction pun kita bisa mencegah VAP maka kalau pasien di ICU mencegah dengan manajemen RW-nya dengan close suction mencegah terpapar dalam kondisi dari luar lalu cuci tangan ini saya jelaskan dari awal sepsis pada pasien trauma sering terjadi kenapa? karena trauma itu terbukanya jaringan pasti sebelum dibawa ke ICU itu sudah terinfeksi oleh bakteri-bakteri yang banyak sudah terjadi inflamasi sudah terjadi infeksi di luar nah ditambah lagi dengan tidak hijennya nah itu akan meningkatkan sepsis yang berat pada orang tua kalau orang tua itu sepsis di atas 65 tahun itu sepsis sangat-sangat riskan dengan kemampuan tubuhnya menangani bakteri-bakteri itu sudah rentan ataupun dengan respon-respon antibiotik yang sudah diskan maka selalu melakukan manajemen sepsis maksudnya amankan jangan sampai pasien terhindari dari saat kaji sopanya berapa sopaskor berapa selalu dipantau dari sopaskornya jika terjadi press ulcer tadi juga dijelaskan bisa dengan prone posisi tapi prone posisi ini agak sulit diterapkan karena butuh tenaga yang banyak tapi kalau press ulcer ini bisa juga dengan prone posisi itu bisa maksimalkan oksigenasi ya pasien-pasien RDS ataupun dengan pasien-pasien dengan gangguan oksigenasi pasien dengan prone posisi bisa maksimalkan oksigenasi tapi kalau tidak masuk untuk kemungkinan prone posisi juga tidak terjadi apa-apa cegah terjadinya infeksi katheter urin karena dengan terpasangnya katheter urin yang lama pada pasien itu infeksi-infeksi bakteri itu akan mudah terjadi 5 menit lagi oh gitu sedikit lagi mas ya jadi kalau katheter urin ini bisa mencapai infeksi juga dan juga hand hygiene juga bisa harus selalu diterapkan oleh pemberi keperanian perabatan nah setelah masuk ke ISU segera dilakukan rehabilitasi nah pada-pada beberapa survivor STD ini itu akan mengalami masalah cerita fisik memori gangguan, fungsional itu kita sudah rehabilitasi sedini mungkin di ISU pun kita bisa melakukan rehabilitasi dini dengan apa? dengan memberikan ROM ataupun fisioterapi-fisioterapi di ISU kita untuk mencegah terjadinya apa tadi untuk mencegah terjadinya kontraktur ataupun dalam beberapa heavy and best pun itu bisa menyingkat lama rawat di ISU ataupun durasi dari pakai ventilasi ataupun bisa menggunakan malah-malah dalam manajemen ISU itu bisa menggunakan cost-nya seperti namanya ROM ataupun manajemen dini dalam mobilisasi dini mobilisasi dini itu harus segera dapatkan walaupun di ISU pun walaupun setelah dari ISU segera rehabilitasi supaya pasien bisa menggulih kembali lalu pasien dengan dekompleksi koanatomi perlu neuropsikologikal karena biasanya dengan pasien koanatomi itu pasti mengalami penurunan saya sering ya saya sering menemukan saya sering merawat maka pun dengan terapi-terapi rehabilitasi dunia lalu yang terakhir itu adalah aswang keperawatan kenapa saya tidak banyak membahas tentang aswang keperawatan karena aswang keperawatan itu adalah hal yang krusiasnya hal yang wajib kita ketahui itu bukan hal yang ini lagi ya udah hal yang lumerah yang selalu kita berikan tiap hari semula dengan pekajian kita tentukan masalahnya kita berikan dinasok perawatannya intervensi, implementasi, dan evaluasi sesuaikan pekajian seperti apa masalah seperti apa biasanya kalau ke TBI ini dengan nasok perawatannya yang sering muncul itu ya adalah kalau yang berat itu pasti airway apakah tidak adekuatkah aksigenasinya dengan berikutnya data-data-data kursus jepit dan jepitnya dan aktualnya itu biasanya gangguan prostitusi serebral nanti menyesuaikan menyesuaikan intervensi dan implementasi keperawatan yang kematian ambil gunakan epinimbest banyak epinimbest yang kita gunakan dalam memberi keperawatan kepada pasien-pasien kita kesimpulannya terakhir jadi TBI itu adalah masih penyakutama di seluruh dunia pun masih penyakutama walaupun perintah tersekunder untuk pasien dengan TBI dan resium itu manajembest yang sebenarnya paling penting ya ada banyak maksudnya itu dalam ilmuwan itu masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki pada penatakan TBI ini maka perlu pendekatan multidisiplin seperti kita kolaborasi dengan pelari-pelari yang lainnya perawat profesional dan kita menujuannya apa? untuk menekan hasil yang maksimal gunakan perawatan secara bijaksana pada pasus-pasus trauma brain injury ini supaya kita dapat memberikan maksimal perawatan kita pada pasien perawat harus memiliki pengetahuan keterampilan pengetahuan keterampilan tanpa adanya pengetahuan keterampilan sulit didapatkan jadi awali dengan pengetahuan dan penuhi keterampilan untuk meningkatkan kualitas perawatan dalam menjadi kompeten di sektor kesehatan ingat perawat adalah ujung tempat kesehatan selalu berikan yang terbaik untuk menjadi pionir yang bermanfaat ini sesuatu yang kita dari PPNI maju bersama sukses bersama jadi kita teman sejauh perawat itu bersama-sama menuju kesuksesan meraih profesi yang lebih profesi yang di permatabat di Indonesia kita bersatu berkualitas dan sejahtera dan RMS kita punya itu produktif dalam memberikan yang terbaik seperti itu ini referensi kita ya bisa dibaca-baca di sini dan saya dicokkan terima kasih sampai jumpa lagi saya kembalikan kepada dokter masih depan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak penamparan materinya yang luar biasa setelah tadi dikupas terkait hospitalnya oleh Pak Ulas kemudian untuk di intrahospitalnya sudah dibahas cukup jelas ya oleh intrahospital mulai dari penentang laksanaan awal di intrahospital sampai dengan manajemen di intensive care unit memang untuk di intrahospital ini kita lebih menekankan perawatan pasnya di intrah di intensive care karena memang kondisi pasien-pasien untuk brain injury ini biasanya memang kondisi yang masuk ke dalam kondisi perawatan kritis setelah kata laksanaan di IGD masuk ke ruang resultasi biasanya nanti di ruang resultasi akan dikaji yang paling melancang yang mana RW beritnya sirkulasi ditangani dulu masalah RW ini ditangani juga masalah breathing sirkulasi telah teratasi kegawatan di RW breathing sirkulasi baru nanti pasien dipertimbangkan untuk apakah dirawat di ruang perawatan kritis atau memang langsung dilakukan tindakan operasi sito dan juga setelah di operasi juga biasanya memang akan dilakukan juga pada akhirnya perawatan di ruangan kritis oke untuk sesi tanya jawab di pemacari kedua silahkan teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand boleh juga nanti ketik di kolom chat silahkan teman-teman yang ingin bertanya apakah suara saya cukup terdengar jelas jelas Pak Irfan oke terima kasih Pak Rian Pak Rian ya Pak Irfan ya apakah ada dollar price untuk peserta oh iya ada Pak nanti kita bagi-bagi apa namanya saldo gopay untuk mekanismenya bagaimana Pak Rian untuk dollar price oh itu ada yang raise hand Pak oke ada yang raise hand silahkan boleh diaktifkan mic-nya Pak Ikramullah oke silahkan Pak Ikramullah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak terima kasih kesempatannya menarik untuk disimak sih sebenarnya tentang brain injury apalagi tentang materi yang kedua yang dibawakan sama Bapak Fitra Jayadi sebenarnya banyak kasus yang datang kalau saya pribadi juga di unit gawat darurat Pak sebenarnya untuk kasus brain injury itu bisa kita hitung hanya beberapa person aja karena kita sifatnya di daerah hanya beberapa orang pasien aja yang kita bisa kirim ke luar provinsi dan selebihnya itu mereka plus atau meninggal di di IGD yang sebenarnya kalau kita gali pada situasi seperti ini sebenarnya kekeliruan atau kesalahan tata laksananya itu bukan tentang penanganan di IGD-nya tetapi minimnya pengetahuan di luar daripada medis atau kesehatan adalah orang-orang yang pertama menemukan kasus itu terutama pada pasien-pasien dengan trauma cervical secara sepintas kita ketahui bersama tentang hal itu yang saya ingin sampaikan tadi ada video sedikit ketika terjadi trauma brain injury pada prinsipnya adalah terputusnya sarap-sarap yang ada di brain ketika dilakukan tindakan operasi kemungkinan akan terjadi gangguan yang mungkin sifatnya permanen mungkin daya ingatnya kurang nah disini ketika dilakukan operasi biasa fase pemulihan untuk pasien-pasien dengan brain injury itu dia mematang waktu berapa lama itu pertanyaan terima kasih banyak Assalamualaikum Oke terima kasih Narsikramullah saya coba ulangi pertanyaannya intinya pada saat pasien mengalami brain injury ada tindakan tindakan operasi nah biasanya telah tindakan operasi juga masih ada gejala sisa untuk di pemulihan ya kira-kira untuk waktu pemulihan berapa lama boleh ditanggapin Narsikritra baik terima kasih Mas Tepan dan juga Pak Iqramullah ini Bapak ini kayaknya benar-benar ini Pak orang lain kritis bagi saya karena selalu memberikan argumennya atau pendapatnya memang Pak ya jadi pertanyaan Bapak tadi atau pertanyaan tadi itu masalah di Indonesia kita itu pada prehospital itu masih sering prehospital itu yang pertama pasien masuk IGD gitu ya semasuk IGD itu pasti ke prehospital yang paling sering itu ya telat telat menampati pertolongan itu sering ya kesilakaan berapa lama baru datang seperti yang di video lupa cepat datang ya sistem SPGDT itu sudah bagus jadi tingkatnya itu dari tingkatan pemerintah yang harus diregulasikan setidaknya dari peningkatan ambulan ataupun itu itu harus mencukupi dari kita pun dari font saya sebagai founder dari pemerintah ini kita fokusnya disitu kita pengguna pelayanan di prehospital karena prehospital ini masih minim di Indonesia kita ini makanya dari ponder dari PT yang kita buat ini kita memberikan pelayanan juga pada prehospital untuk memberikan pelayanan yang baik ke depannya begitu nah pada kasusnya tadi itu emang kalau prehospital masih krusial itu masih banyak khas yang dibahas dari organisasi dari profesi dari pemerintah itu masih banyak yang harus dibahas karena itu tidak bisa dikatakan masalah yang simple masalah pengetahuan masyarakat pun yang awam pun kita masih kurang makanya perlunya badan-badan yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat kita itu yang paling penting selalu memberikan pengetahuan dari media sosial dari secara langsung atau tidak langsung bergunakan media sosial itu untuk hal-hal yang baik itu langkah-langkah awal yang kita lakukan dari BTRMN kita ini jadi kita bisa berbara-bara bagi orang lain meningkatkan kesejahteraan kesehatan kita nah untuk pertanyaan spesifiknya tadi berapa lama kalau sudah karnioktomi tapi pasti mengalami gangguan berapa lama pulihnya itu tidak ada tidak ada angka yang pasti tidak ada angka yang pasti secara evidence-based dari tingkat dunia secara global tidak ada mengatakan harus sekian bulan pulih harus kami tidak ada itu disesuaikan dengan kondisi pasiennya tapi secara pengalaman atau beberapa hal yang saya baca itu setahun paling tidak itu dia bisa jalan saya pernah ketemu pasien dari dia dari IGD ini sih bukan terlakaan dari ini tapi dia interakanial stroke termasuk darahan juga dia masuk ke dalam brain injury juga stroke itu tapi pecah pemuluh darah bagian dalam dia mengalami stroke setelah dikranitomi dipasang sang pipisan itu karena kita dia sebulan di ICU kita cepat tadi dua minggu dia perawatan langsung kita pasang tracheostomy segera kita advance airway-nya kita berikan oksigenasi yang kuat perposisi cerebelnya kita maksimalkan dengan terapi-terapi cairannya nah ketika monitoring-monitoring hemodinamiknya parameter-parameter hemodinamiknya stabil kita bisa pindah ke pasien ke ruangan makanya dalam untuk mencapai target tadi di semobilisasi dini airspace 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 itu segera dilakukan jangan ditunda-tunda di IGD di IGD kalau pasiennya apun di walaupun di prehospital pun ya GCS8 kalau bisa di intubasi kalau mampu ataupun alatnya ada intubasi dan yakin untuk airway itulah yang paling utama kadang karena kalau airway tidak maksimal jelas-jelas ya oksigenasi kotak tidak maksimal dari sana saja pun dari awal prehospital itu pun itu se-reversible sel-sel akibat kematian yang akibat kerasi kena benturan karena trauma tadi itu karena oksigen tidak maksimal karena airway lambat itu lebih dari 10 menit oksigen tercapai di situ tidak dapat dipulihkan gitu dari prehospital emergency interhospital sampai rehabilitasi itu harus operensif sehingga pasien outcome-nya itu bisa maksimal dengan memberikan secara dini-dini tadi itu pun dari hal yang saya temukan itu paling cepat setahun setahun itu dia baru bisa jalan nah paling tidak sebulan itu dia sudah menunjukkan peningkatan kesadaran itu paling paling awal itu kalau dia sudah ter-evakuasi cairannya sel-sel di otaknya sudah ter-pulih kembali injurinya sudah mulai berkurang fungsi-fungsi neuronya tadi sudah pulih itu rujukan waktunya tidak ada tapi sepengalaman saya ada yang dua minggu ada yang dua minggu sudah menunjukkan peningkatan kesadaran di ICU ada yang menunjukkan ada juga yang tiga minggu yang paling cepat itu dua minggu bahkan ada yang lebih lama ada sampai enam bulan di ICU ada sampai setahun di ICU faktor faktor-faktor yang menjadi mempercepat penyembuhan itu masih banyak seperti umur jenis kelamin pola hidupnya dan juga rasnya masih ada faktor-faktornya jadi variable-variable faktor-faktor itu masih berhubungan dengan tingkat kesembuhan pada pacien tersebut jadi kalau dia sudah terpasang pipisan itu tidak ada tidak ada patokan ukur harus sekian bulan dia bisa pulih itu tidak ada tapi kita bisa memaksimalkan dengan memberikan fokus pelayanan dengan oksigenasi yang baik kelas cerebral dengan pencegahan dengan mobilisasi dini di ICU dengan segera melakukan rehabilitasi kalau sudah seperti itu bisa mempercepat pemulihan pasien tersebut mungkin itu Pak Ikramo jawaban secara ini makin menarik kalau untuk yang brain injury kenapa saya katakan seperti itu tadi malam kalau yang tadi tentang bagaimana tindakan yang sudah dilakukan pada pasien dengan perdarahan brain disebabkan oleh trauma entahkah keselakaan entahkah dia jatuh dan lain sebagainya menarik kasus di keluarga saya dia itu tidak ada riwayat jatuh dan lain sebagainya tapi tiba-tiba dia perdarahan di otak didapatkan hasil CT scan itu gimana Pak itu seperti stroke stroke itu juga merupakan faktor dari brain injury juga maksudnya suatu genasa juga dari brain injury jadi ada banyak faktor yang bisa menyebabkan pasien yang brain injury mungkin salah satunya trauma kalau trauma jelas secara langsung secara direct secara tekanan tapi ada juga yang secara tidak kasat mata adanya aneurisma di otaknya pecah pembuluh darah tanpa ada benturan tanpa ada adanya gaya yang mendukung pecahnya pembuluh darah ataupun injury bisa terjadi atau kan hipertensi 250 tensinya bayangkan tekanan 250 ke otak pembuluh darahnya tipis misalkan dengan tekanan yang maks tinggi dengan pembuluh darahnya jadi trauma juga trauma maksudnya trauma sekundar yang dikibatkan oleh jantungnya seperti itu jadi faktor-faktor yang menyebabkan trauma itu masih banyak jadi ada baiknya untuk mencegah hal-hal tersebut dilakukan pemelisaan dini seperti yang sering terjadi stroke itu adalah hipertensi jadi mana zaman hipertensinya kita ketahui misalnya ada dari keturunan ada keturunan hipertensi jadi kita beresiko potensi jadi kita harus sering-sering kontrol atau ada aneurisma aneurisma itu bisa diketahui hanya dengan angiografi apnografi atau dengan pencitraan atau MRI jadi lakukan pemeriksaan untuk mengetahui adanya kelainan seperti itu jadi faktor-faktor itu bisa kita deteksi dini seperti itu kalau sudah mulai ada gejala-gejala pusing di awal sudah mulai pusing tapi dibiarkan di awal itu ada curiga gangguan di otaknya atau dia ada kelainan aneurisma atau ada tumor atau ada mending ada infeksi-infeksi lainnya jadi dengan tanda dan gejala yang saya cipukan di awal tadi seperti pusing kebingungan ataupun dia menggunakan kesadaran pola tidur yang tidak bagus nah yang berhubungan dengan otak-otak tadi itu bisa mencitrakan atau bisa menunjukkan adanya gangguan di otaknya segeralah periksa dini segeralah periksa dengan dokter spesial dengan alat-alat yang bagus supaya tidak terjadi seperti kasus-kasus yang emergensi seperti itu supaya bisa kita selamatkan orang-orang tersebut dengan pendeteksian dini seperti itu itu Pak Ikramullah semoga mungkin bisa diperhatikan baik terima kasih Pak ya Pak ya sama-sama Pak ya semoga bermanfaat juga yang lainnya ya silahkan Mas Irfan lanjut oke terima kasih Nurse Tita terima kasih Pak Ikramullah pertanyaannya nah ini saya akan membacakan satu pertanyaan dari kolom chat ada pertanyaan dari Pak Asetida ya Assalamualaikum izin bertanya hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai perawat dalam proses pemulihan pada pasien-pasien brain injury post-craniotomy terima kasih silahkan Nurse Fitra ya jadi pertanyaannya bagaimana perawatan pasien pasca post-craniotomy mas ya ya post-craniotomy peran perawat dalam proses pemulihan pada pasien-pasien post-craniotomy ya jadi pasien-pasien kraniotomy itu banyak ya saya anggapnya Bapak ini pasti sering ya menangani pasien kraniotomy kalau kita berbicara dengan pasien yang post-craniotomy ini saya tadi dijelaskan juga ya di penyampaian materi saya itu ya itu banyak juga banyak yang kita ketahui peran kita di mana peran kita ya pemberi asuhan keperawatan ya peran kita pemberi asuhan keperawatan kita kaji dulu kaji dulu datanya kita dapatkan masalahnya apa kita berikan intervensinya kita implementasikan kita evaluasi gitu ya peran perawat itu hanya satu memberikan asuhan keperawatan ya apalagi di ICU berikanlah asuhan keperawatan ICU gitu ya dengan misalkan dia kita angkat denosanya nih gangguan airway gitu ya lakukan peran kita apa bersihkan airwaynya berpastikan airwaynya adekuat atau gangguan perposi saringan serebral kita cari masalahnya di mana misalkan intrakarnial pressure nya meningkat kita berikan head up itu tindakan keperawatan kita itu peran kita di situ memberikan tindakan keperawatan dengan intervensi keperawatan dan jangan lupa di evaluasi contoh seperti ini lagi resiko infeksi tinggi dengan data misalkan data terpasang ETT terpasang impus line terpasang KCPC ada trauma ada lesi itu data penunjang untuk resiko infeksi tindakan kita apa intervensi kita buat lakukan hand hygiene kontrol infeksi kaji inflamasi peran kita monitoring jadi peran perawat pada perawat pasien itu selama 2-4 jam dengan kita mendokumentasikan akan berkesinimang dengan perawat akhirnya dan akan dilanjutkan sampai perawat itu tercapai dan masalah terselesaikan secara fokusnya ada mobilisasi dini ada namanya mobilisasi dini itu juga bagian dari langsung motorik gangguan gangguan mobilitas fisik intervensinya apa mobilitas dini lakukan ROM aktif beberapa jam lakukan mesaj terapi mesaj kolaborasi dengan mesaj terapi nah itulah peran-peran kita itu bukan hanya sebagai asisten ataupun pembantu kasarnya seperti itu kita itu punya profesi kita punya gaya sendiri kita punya asuhan keperawatan kita terapkan asuhan keperawatan kita maka kita bisa dianggap sebagai profesi yang membuat diri sendiri nantinya jadi tindakan kita pun berdasarkan hasil asuhan keperawatan yang kita berikan banyak intervensi kita terapkan FBDMPS juga banyak silahkan dicari dibaca di Indonesia pun sudah banyak peneliti bisa kita terapkan di pasien yang kita lakukan seperti itu mungkin terjawab pertanyaannya bisa dilanjut ke silahkan mas bagaimana Nersa Sef Hidayat apakah sudah cukup jelas pemampangan ya cukup jelas mas ya terima kasih saya coba pertanyaan bacakan pertanyaan yang selanjutnya dari Ners Nobert Yuskali dari Abdul Rajak Cengkareng izin bertanya mengenai penjelasan Pak Fitra Jayadi bila pasien dengan TBI yang sudah terpasang intubasi kurang lebih sudah 2-3 minggu yang selalu ketergantungan nafas alat dengan ventilator dianjurkan untuk tracheostomy apakah tidak ada solusi lain selain harus tracheostomy terima kasih silahkan saya tanya balik nih kalau menurut Bapak apa solusinya apa solusinya kalau sudah 2 minggu 3 minggu apa solusinya kalau bukan tracheostomy apakah harus ETT terus ingat ETT itu hanya biasanya seminggu itu sudah kotor saya jelaskan tadi juga ETT sudah terkait kontrol tubasi itu ETT itu seminggu itu wajib diganti walaupun dia sudah masukkan masih bagus karena apa resiko infeksinya tinggi itu yang pertama resiko infeksi tinggi dari ETT yang kotor dan airway yang tidak adekuat kenapa? karena banyaknya sekret-sekret selang di ETT itu panjangnya sekitar 20 cm itu bayangkan pasien batuk terus batuk terus melogik aspirasi melogik aspirasi kita section bayangkan selangnya itu kotornya bukan minta ampun kotornya dari dahak pasien ataupun dari luar kalau kita tidak ganti itu akan meningkatkan resiko infeksi nanti bisa mendapatkan VAP ventric 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 acupun pneumonia nah dengan kita pasang tracheostomy kita menyintas kita menyintas di tracheonya tadi kita menyintas airwaynya dan pasien pasien tracheostomy itu bisa sebulan lebih baru diganti jadi pasien penapasan-pasien itu bisa lebih singkat karena yang jauhnya ke atas itu jadi hanya ke DHR-an saja jangan takut banyak juga pasien yang sudah terpasang tracheostomy itu tertutup lagi bisa ditutup lagi sudah tracheostomy ditutup lagi jadi tracheostomy itu tindakan impasif yang bersifatnya lama tapi juga bisa tidak permanenkan karena biasanya pasien-pasien dengan gangguan trauma brain injury ini pasti mengalami penurunan kemampuan penapasannya sistem penapasannya pasti mengalami gangguan seperti apa seperti gangguan pola napasnya itu akan terganggu karena sistem penapasan di kepalanya ada beberapa kasus itu mengalami gangguan pasien mengalami apne gara-gara ininya gara-gara sistem persahapan-sahapannya tidak adekuat tidak mampu memberikan apas yang adekuat maka dengan kita memberikan tracheostomy kita memintas tracheostomy tadi kita memberikan ventilasi yang adekuat nantinya jadi apakah ada solusi lain kalau sudah dua minggu tiga minggu bagaimana terakhir stomy kalau mau selalu sampai empat minggu sampai lima minggu itu diperbolehkan tapi dengan catatan akan sering beresiko dengan resiko tinggi resiko tinggi cedera resiko tinggi dari infeksi re-intub itu bukan hal yang gampang re-intubasi itu lebih beresiko pada saat intubasi ketika kita melakukan re-intubasi kita mencabut yang lama masukkan yang baru kalau vaksinya spasme itu bisa menutup ORW-nya itu terjadi kesulitan terjadi kesulitan dalam masukkan RTT-nya belum lagi kita melakukan itu melakukan ekstensi resiko injuris yang sangat tinggi jadi ada bahagian langsung tracheostomy untuk meminimalisir hal yang memperburuk kondisi pasien dan akibat nyampang nanti kosnya tinggi perawatannya lama perawatannya lama kosnya tinggi bengkak lah tuh bil Asian issue masakit nombok pada dengan tindakan tracheostomy yang sedikit kita bisa dengan nafidin basnya pun itu bisa memangkas kos karena perawatannya bisa dipersingkat lebih cepat seperti itu dengan yang adekuat seperti itu ya baiknya seperti itu silahkan mas masih dimut mas masih dimut terima kasih sedikit menambahkan untuk nurse Nobertius jadi sebenarnya untuk tracheostomy ini bukan hanya untuk pasien yang terintubasi post tindakan pada trauma injury juga ya brain injury juga ya jadi untuk memang semua untuk pasien-pasien yang terintubasi di ruangan intensif care itu biasanya memang idealnya kalau misalnya sudah prolong dilakukan intubasi prolong ventilator memang dianjurkan untuk dilakukan tracheostomy karena yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh nurse Vitra itu kalau misalnya ETT lebih dari seminggu biasanya akan banyak plug yang ujung ini akan menjadi obstruksi di airway yang kedua terkait dengan resipi infeksi juga karena memang kalau misalnya semakin lama pasien terintubasi terpasang ETT itu resipi infeksinya akan semakin tinggi menyebabkan sepsis karena VAP ventilator web pneumonia dan juga pada saat terpasang ETT itu kan di dalam ETT itu ada cup-nya ada cup yang di trachean pada saat itu kan dikembangkan untuk fiksasi untuk mengunci itu juga kalau misalnya memang kata laksananya tidak tepat terkait tekanan cup-nya itu juga lama-lama akan menjadi stress ulcer untuk trachean jadi memang tidak diambilkan terlalu lama untuk penyakuan pemasangan ETT oke masih ada yang ingin ditanyakan terima kasih banyak Pak penjelasannya ya sama-sama ada lagi ada yang raise hand ya dari Nurse Rahmat silahkan kasih Pak atas kesempatannya ada penunggu saya tanyakan untuk berinjuri dengan trauma kan untuk trauma misalkan kasus kecelakaan yang datang di UGD kan kemungkinan kita curiganya ada hemorragik atau non-hemorragik pada kepala terutama ada tanda-tanda dari luar misalkan jejas atau ada penderahan di luar terlihat nah kalau misalkan kasusnya untuk diserang di algoritmas untuk suspek kita curiganya dia stroke yang non-hemorragik apakah pemberian tribonolitik atau terapi IV bisa diberikan atau misalkan kasusnya kecelakaiannya kan mungkin agak jauh apakah misalkan jeda waktu kecelakaannya dan waktu sampai 2GD ada sekitar 5 jam atau 8 jam apakah untuk pemberian IV fibranitik ini masih bagus untuk diberikan sesuai dengan algoritma untuk kasus-kasus suspek non-hemorragik itu baik sekian dan terima kasih terima kasih Nas Rahmat atas pertanyaannya jadi untuk pasien berinjuri tadi disampaikan tidak selalu karena hemorragik biasanya mendapatkan terapi seperti obat-obatan fibranolitik seperti kita ketahui untuk terapi obat-obat tersebut biasanya memang ada golden time bagaimana kalau misalnya golden time-nya sudah kelewat maksudnya gitu ya Nas Rahmat ya silahkan Nas Fitra jadi ini berhubungan dengan terapi emang di ATLS itu ada yang namanya terapi fibranolitik dan antikogulan karena ada yang namanya trauma bisa dikibatkan dengan sekunder atau dengan tampaknya ada hemorragik gitu ya nah pasien-pasien yang pada kondisi tersebut gitu ya dengan kita memberikan terapi-terapi fibranolitik ataupun antipatera atau yang lainnya itu kan untuk mencegah terjadinya keugulan untuk mencegah terjadi penyumbatan pembuluh darah pada pacar-macar iskemik nantinya dengan struktur iskemik itu itu untuk mencegah untuk membebaskan membebaskan seplak-plak yang ada di pembuluh darah pembuluh darah tersebut gitu ya itu bisa diterapkan itu bisa diterapkan di tatanan biasanya yang punya yang maksudnya yang punya obatnya dan juga yang punya kemampuan dalam memberikannya gitu loh dalam mewenangnya kita perawat itu bukan beri obat ya kita emang mengkonsultasikannya dengan dokternya kita menyarankan kita konsultasi dengan sepertanyaannya bagaimana kalau di pre-hospital itu tidak ada dokter apa kita berhak kita memberikan gitu loh karena bukan wewenang kita jadi lakukan hanya kita wewenang kita karena wewenang untuk dokter itu kecuali di pre-hospital itu dia ada dokternya kita konsultasikan dok bagaimana dok kita berikan obat antipelatea karena ini sesuai dengan kadlendok dia setuju kita berikan itu juga itu untuk mencegah terjadinya penyumbatan pelak-pelak di paskular-paskular yang bisa mencegah terjadinya iskemik ataupun nantinya penyumbatan pembu darah atau pada jantung atau pada palu-paru itu bisa diberikan tapi disesuaikan dengan kemampuan dan juga wewenang kita kalau emang ada dokter di sana kita bisa sarankan tapi kalau untuk perawat itu sendiri kita harus sesuai dengan peran kita saja cukup dengan memberikan memastikan RW-nya memastikan breathing-nya dengan memposisikan dengan mempatikan cervical-nya itu sudah membantu tanpa memberikan obat-obatan fibrolitik kalau ada harus konsultasikan dulu karena kita tidak bisa memberikan kita tidak boleh memberikan obat tersebut tapi itu bisa itu dalam guideline-nya pun itu untuk mencegah untuk mencegah terjadi perburukan nantinya tapi dengan syarat dengan syarat adanya fisikian nantinya untuk diberikan karena ATLS yang guideline itu itu secara umum yang merangkum itu pun dokter-dokter umum tapi ada epidemiology yang secara untuk perawatnya yang saya jelaskan tadi yang dari Korean tadi itu systematic review nurse role peran perawat pada brain injury itu seperti apa yang sebelah saya jelaskan tadi di prehospital itu sudah mencakup semuanya fokusnya di situ saja itu sudah bisa kita memberikan kontribusi yang baik untuk pasien kalau kita gunakan dengan obat-obatan itu boleh tapi dengan catatan harus adanya dokter yang mendampingi kita enggak masa yang pertanyaan kalau apakah kalau misalkan kita sarani dari dokternya ACC tapi dalam kasusnya itu sudah lebih dari lewat dari golden term untuk pemberian kalau dari kita ketahui kan 3 sampai 4 setengah jam dari setelah onset atau tanda gejala itu apakah masih maksudnya enak kita sarani ke dokternya untuk kita berikan atau beri terapi yang lain nah kalau untuk saran maksudnya ya sarannya jadi ketika sudah lewat golden timenya nah sebenarnya golden time itu untuk memaksimalkan terapi kalau sudah lewat itu berarti masih ada peraknya di bawah golden kan ada di bawah golden ada silver masih ada waktu bisa kita berikan karena yang baik golden time itu untuk waktu yang tepat tapi waktu di luar itu pun bisa diberikan sesuai dengan indikasi sesuai dengan kondisi itu bisa kita berikan kalau memang sesuai menunjukkan tanda dan gejalanya ataupun hasil bisa diberikan bisa kita berikan karena golden time itu prioritas utamanya tapi untuk di luar itu pun boleh diberikan karena kontribusinya tadi bisa memanfaat pada pasiennya tersebut jadi itu bisa bisa diberikan walaupun kita mengonsulkan kita debat nih sama dokter dok kita mau ngasih obat nih kita emang dalam golden timenya gimana gitu lah kalau dianya gak setuju bagaimana kita sudah berbaik bagaimana tidak bisa juga kan tapi kita kita menekankan kalau dia setuju dia gak mau kita gak bisa memberikan walaupun dalam hal teorinya itu boleh diberikan mungkin mungkin dalam situasinya kondisi pasien tersebut tidak memungkinkan tapi kalau emang pasiennya mendukung untuk diberikan anti-APAD kita bisa diberikan karena itu bisa juga memperberat atau bisa menambah cedera nantinya perdarahan nanti akibatnya seperti itu karena obat-obat itu ada kontraindikasinya kontraindikasinya bisa menyebabkan perdarahan yang masih seperti itu ya jadi kita harus hati-hati dalam memberikan obat-obat emergensi seperti itu ya rahmat hidayat terima kasih bagaimana rahmat klir sih maksudnya paling nanya efektivitasnya kalau berarti sebenarnya masih bisa kemungkinan cuma kita kembali lagi dari pihak dari medisnya dokternya atau spesialisnya ya betul sekali karena obat-obat itu kontraindikasinya lumayan fatal ya tahu sih makasih juga dalam pemerintah kita harus pertama mastiin pemersian CT scan CT scan atau MRI juga kan terus kita periksa apakah dia ternyata hemorajikan kalau hemorajikan kita gak bisa masuk indikasi untuk pemberian pemberiannya itu atau misalkan pemberian heparin atau asam teren sama juga kadang-kadang keganggu juga kan betul sekali ya karena kontraindikasi dari obat itu yang bisa membahayakan padahal ada tujuan positifnya tapi kita sesuaikan dengan kondisinya kita boleh kita konsultasikan kita kolaborasikan supaya mendapatkan hatis yang baik dari dokternya seperti itu oke terima kasih sedikit menambah mungkin terkait dengan kita kolaborasi dengan dokter untuk saran pemberian terapi itu sejauh kita memang mengerti kontraindikasi itu diperbolehkan tapi lebih ditekankan lagi memang tugas kita sebagai perawat itu lebih kepada monitoring dari efek sambil pemberian obat-obatan tersebut ya memang untuk pemberian terapi medikasi itu memang menangnya lebih di tempat sejauh kita di dokter mungkin untuk penilaian juga sejauh efektivitas kalau misalnya golden timenya sudah terlewat juga itu balik lagi ke penilaian klinis dari si dokternya kita punya penilaian dokternya juga punya standar penilaian juga apakah tetap diberikan atau tidak kalau memang golden timenya sudah terlewat tugas kita kalau memang dokternya tetap memberikan obatnya walaupun golden timenya sudah terlewat mungkin kita lebih kepada monitoring efek samping dari pemberian obatnya hemodinamiknya ada ada perubahan tidak atau mungkin ada tanda tanda-tanda perdaraan atau tidak seperti itu mungkin itu yang lebih ditekankan untuk tugas kita perawat kita sebagai perawat silahkan teman-teman ada lagi yang ingin bertanya mohon izin Pak Irfan barangkali waktunya sudah over time oke silahkan Nurse Peter memberikan closing statement terlebih dahulu nanti saya kembalikan kepada Nurse Ryan seraku dari webinar hari ini ya baik ya saya mengharapkan dari terakhir dari saya pada siang ini dalam penyampaian materi saya tentang trauma ini saya berharap dapat memberikan kontribusi yang baik maksudnya kontribusi yang luas pada peralatan yang luas ya sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang secara maksimal dengan update ilmu terbaru dengan tidak menyalahkan apa itu dengan memfokuskan kepada role of nurse jadi ada hal-hal yang harus tidak ketahui keperawat ada hal-hal yang harus kita ketahui tapi tidak kita lakukan karena kita akan nanti lari ke hukum karena di Indonesia itu emang tidak terlalu spesifik maksudnya tidak terlalu di perlindungannya tapi kalau sekarang masyarakat itu sudah tinggi pengetahuannya tapi kalau kita salah dalam memberikan petindakan yang akan berakibat fatal kita akan dituntut hukum nantinya seperti tindakan-tindakan yang kita diluar leweinan profesi kita kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabannya kita akan melewati ranah hukum yang akan berakibat fatal jadi disini saya tekankan peran perawat dalam traumatologi emergency care nursing ini harus sesuai dengan skill set dan juga pengetahuan traumatiknya sesuai dengan guideline sesuai dengan evidence pada traumatik break injury yang sehingga teman-teman dimanapun itu berada maupun itu perawat pre-hospital perawat intra-hospital bahwa di GD di ISU di Oka itu dapat memberikan pelayanan yang optimal saya saya kembalikan kepada modator dan MC saya dari cofondor RMN ini mengucapkan selamat hidupitri nanti lagi tekan lebaran dengan izin walaupun idin saya akhiri dengan nutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Irfan terima kasih Pak Fitra Alhamdulillah rekan-rekan semua kegiatan kita pada hari ini sudah kita lewati bersama-sama mulai dari dari jam 8 tadi pagi kita mulai kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Pak Ulas kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Fitra sebelum saya tutup pada kegiatan pada hari ini mungkin saya akan membagikan beberapa draw price mungkin memang draw price ini diharapkan mudah-mudahan bisa bermanfaat walaupun jangan melihat dari nilainya sekaligus juga ini mengevaluasi kegiatan yang sudah kita lewati pada hari ini evaluasi pertama adalah saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama mohon di on cam dulu bagi teman-teman semua pertanyaan adalah sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip intervensi pada traumatic brain injury ini sesuai dengan topik yang pertama dari Pak Ulas silakan dari Bapak Ibu semua para peserta yang bisa menjawab ini kami sediakan door price berupa saldo gopay ataupun pulsa seperti itu pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip intervensi pada traumatic brain injury tata laksana traumatic brain injury itu sangat banyak cuman kita harus tahu nih prinsipnya seperti apa yang tadi sesuai sudah disampaikan oleh pemateri kita yang pertama silakan Bapak Ibu lumayan ini ada door price buat hari raya dan juga sebagai informasi bagi teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan kita pada hari ini sudah saya masukkan ke dalam chat di chat Zoom ini bahwa Anda semua punya kesempatan untuk mengikuti webinar internasional di European Standard Nah ini sistemnya adalah undian jadi silakan Anda mengikuti apa namanya cara-caranya dengan like, follow dan juga komen di akun Medsos RMN ini ada Instagramnya ada Facebooknya ada TikToknya dan seterusnya lalu bukti dari ikuti syarat-syaratan tersebut silakan di upload di link yang sudah disediakan oke ayo silakan teman-teman semua yang bisa menjawab pertanyaannya bisa mendapatkan saldo saldo gopay ini lumayan ya lumayan besar selanjutnya adalah sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip intervensi dari traumatic brain injury silakan angkat tangannya raise hand ataupun langsung di unmute juga boleh silakan mohon diaktifkan kameranya ya oh iya ini belum ada link saya share di linknya ya untuk link pendaftaran undian webinar internasional oke pertanyaan pertama ini belum ada yang bisa jawab nih apa kemana lagi pada sholat apa isoma tapi gak ada makan kan silakan pertanyaan pertama adalah sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip intervensi pada traumatic brain injury ini sudah dibahas di kupas tuntas oleh pemateri kita yang pertama yaitu Pak Olas selaku ketua DPP Hibgabi Indonesia pertanyaan sangat simple silakan di di review kembali apa yang sudah disampaikan tadi terus kemudian silakan menjawab Anda punya kesempatan untuk mendapatkan saldo Gopay yang cukup besar lumayan untuk apa ya lebaran gitu yang ucap-mucapin lebaran seperti itu bisa diulangi lagi Pak pertanyaannya maaf oke pertanyaannya adalah sebutkan prinsip-prinsip intervensi pada cedera kepala ini ada di slide-nya Pak Olas dan ini sudah disampaikan oleh Pak Olas sangat mudah sekali bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan ini ini saya kira sangat simple cukup di review kembali lalu disampaikan silakan ini baru ada yang komen ini Junjun Kamalia apakah ada orangnya bisa di 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 on cam silakan ibu apa-apa ini ibu silakan bu yang pertama manajemen oksigen cegah hipoksia yang kedua manajemen cairan yang ketiga manajemen aktivitas dia manajemen pencegahan pasapa manufat kejang atasi rasa cemas atasi rasa nyeri kemudian terakhir mencegah suhu tubuh normal kurang dari 37,5 derajat betul betul sekali bu Junjun bu Junjun ini berarti mengikuti dan juga menyimak dengan baik punya pemaparan materi dari Pak Ulas tadi bu Junjun silakan di chat nomor handphonenya nanti ke nomor admin baik pak makasih makasih bu Junjun oke satu lagi ini memang waktunya sudah over udah over time tapi gak apa-apa ini saya berikan satu lagi kesempatan tadi juga sama kalau kita lihat dari pemaparan Pak Pitrai tadi bahwa traumatic brain injury seringkali menyebabkan kasus morbiditas itu tinggi sehingga menyebabkan length of stay atau angka lama rawatnya itu semakin panjang nah mengacu pada materi-materi yang sudah disampaikan tadi ada salah satu slide yang membahas tentang program rehabilitasi silakan bagaimana sih sebetulnya inisiasi program rehabilitasi di rumah sakit pada kasus-kasus cedera kepala silakan bagaimana program bagaimana program rehabilitasi pada kasus cedera kepala di rumah sakit kapan itu harus dimulainya silakan Bapak Ibu pertanyaannya sangat mudah sekali kalau cedera kepala sering bikin length of stay panjang di rumah sakit nah kita tetap harus melakukan rehabilitasi cuma ada beberapa indikator pasien itu boleh dilakukan rehabilitasi sebutkan indikator-indikator tersebut indikator-indikator pasien yang cedera kepala harus dilakukan rehabilitasi kalau pasiennya masih shock state kan gak mungkin berarti harus ada indikator yang spesifik silakan Bapak Ibu oke kalau tidak ini saya kasih pertanyaan yang lebih mudah lagi tadi menyambung dari jawaban dari Ibu Junjun bahwa ada salah satunya ada manajemen falsafah manuver sebetulnya manajemen falsafah manuver itu seperti apa silahkan sebutkan dan jelaskan manajemen falsafah manuver pada kasus cedera kepala lumayan ini dapat saldo gopay silahkan manajemen falsafah manuver pada cedera kepala apakah pasien cedera kepala harus boleh batuk kan gak boleh jadi harus seperti apa manajemennya penata laksanaan falsafah manuver pada kasus cedera kepala silahkan bu hasya oh ada yang resen seperti ma oke bu hasya jiyatintami ini perempuan apa laki-laki ya silahkan ada yang resen silahkan dijauh pertanyaannya halo bu hasya bu hasya oh ada satu lagi pak asep silahkan pak asep dijawab dari hasya hasya siya hasya siya cintami manajemen palsafah manuver hari atau atasi batuk mengedah jadotan ledir pernah pasan atau suksion berlebihan berikan pencahar cegah kejang cegah suhu meningkat pak oke very good terima kasih pak asep silahkan pak asep di chat nomor nomor handphone nya nanti akan dikirimkan saldo kopanya ke nomor handphone pak asep terima kasih bapak ibu semua karena waktunya sudah over time saya kira kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini memberikan berkah dan manfaat buat kita semua tentunya dengan semangat yang sama adalah untuk meningkatkan kualitas dari profesi keperawatan dan juga menguatkan serta mengembangkan dan memperbaiki pelayanan keperawatan terutama pada teman-teman yang bekerja di skup emergency atau kegawat daruratan mudah-mudahan ini bisa jadikan bekal yang aplikatif di ranah atau di lingkup bapak ibu semua sebelum saya tutup kegiatan ini mungkin saya akan basakan dulu ini apa namanya puisi ya ada es kelapa rasanya segar biar manis ditambah bulan bulan puasa enggak boleh mager ayo semangat cari pahala oke demikian yang bisa saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya ada lupa ada yang lupa satu saya kembali lagi saya ingatkan yang belum isi presensi silahkan diisi presensinya karena tolong diisi dengan lengkap nanti es sertifikat akan kita kirimkan melalui email masing-masing dan juga perlu disampaikan bahwa karena ada perubahan dari prosedur pengajuan SKP PPNI maka memang mohon dimaklumi akan ada keterlambatan karena satu ada perubahan prosedur kedua juga ada beberapa hari libur yang jelas berkas pengajuan SKP sudah masuk ditunggu saja secepatnya akan kami kirimkan pasti akan kami kirimkan jangan khawatir tetap melakukan aktivitas seperti biasa terus kemudian salam untuk keluarga semua kemudian jaga prokes barangkali ada yang mudik menjelang lebaran hati-hati di jalan terima kasih atas perhatiannya dan kemudian oh iya satu lagi saya ingatkan lagi bahwa bagi rekan-rekan yang mengikuti kegiatan ini tiga orang pemenang undian akan berkesempatan untuk mengikuti webinar internasional dengan judul emergency nursing standar Eropa nanti akan kami infokan tiga pemenang ini melalui japri caranya adalah ikuti undianya dengan cara like follow dan juga komen leave komen di akun-akun medsos rmn yang sudah saya share di kolom chat baik itu instagram facebook ataupun tiktok oke demikian yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas kekurangannya bilahi topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat rmn nurse salam sehat juga pak aset mohon kirimkan nomor teleponnya sebelum di lift zoomnya yang tadi menang door prize oke sudah terima kasih pak aset sudah pak oke terima kasih pak aset selamat menikmati 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 selamat menikmati